Suramnya bayang-bayang jelit empat. Dua orang raksasa yang biasanya menjadi pelindung ayah laki-laki yang menginginkan warsi itu menjadi gelisah. Tetapi ternyata mereka sedang menghadapi lawan mereka masing-masing yang tidak dapat mereka tinggalkan. Apalagi raksasa berambut putih itu harus menghadapi dua orang sekaligus yang agaknya memiliki kemampuan yang bersama-sama dapat mengimbangi kemampuannya. Yang bertempur tidak jauh dari warsi adalah pemimpin dari lima gegeduk itu. Tetapi ia pun mendapat lawan yang mengejutkan pula. Orang yang pernah menjadi tukang gendang di saat-saat warsi ngamen ke tanah perdikan Sembojang itu ternyata mampu mengimbangi ilmu dari pemimpin gegeduk yang garang itu. Gila, geram pemimpin gegeduk itu, ternyata ada juga orang yang mampu melawan aku lebih dari sepenginang. Jangan terlalu sombong, jawab pengendang itu. Aku dapat menggelasmu lebih cepat. Tetapi aku masih ingin menunjukkan ilmuku. Mudah-mudahan kau dapat mengenali bahwa aku adalah salah seorang pengikut kalamerta yang setia. Persetan dengan kalamerta, geram pemimpin gegeduk itu. Kau kira aku takut mendengar nama itu. Nama seorang perampok kecil yang tidak berarti yang mati terbunuh di petualangannya. Hi, bukankah kalamerta sudah mati? Hampir di luar dugaan bahwa pembicaraan itu didengar oleh warsi sehingga ia menjawab, memang, paman kalamerta sudah meninggal. Tetapi kau masih dapat melihat ilmunya yang tertinggal padaku. Pemimpin gegeduk itu mengumpat. Bahkan ia pun bergerak lebih cepat untuk mendesak lawannya. Namun dalam pada itu, laki-laki yang menginginkan warsi itu menjadi berdebar-debar. Ia sudah pernah mendengar nama kalamerta. Bahkan ia mengerti bahwa kalamerta sebagaimana ayah warsi, masih ada hubungan kadang. Namun yang paling mendebarkan ialah, bahwa laki-laki yang menginginkan warsi itu mengetahui, bahwa kalamerta adalah orang yang memiliki kemampuan yang sulit dicari bandingnya. Karena itu, ketika warsi mengaku bahwa ia memiliki ilmu kalamerta, maka hatinya pun tiba-tiba menjadi kecut. Apalagi ketika kemudian senjata warsi itu berputar semakin cepat. Tetapi semuanya sudah terlambat. Warsi sudah menentukan akhir dari pertempuran itu. Sebagai mana laki-laki itu berniat untuk membunuh warsi, maka warsi pun telah bertekad untuk membunuh laki-laki itu. Dalam pada itu, kelima gegedruk yang diupah oleh ayah laki-laki yang menginginkan warsi itu pun berusaha untuk dengan segera mengakhiri pertempuran. Ia melihat laki-laki yang mengupahnya ayah beranak itu terdesak. Jika mereka mengalami cedera, maka mungkin sekali akan ada perhitungan tentang upah mereka. Karena itu, maka para gegedruk itu pun bertempur semakin cepat dan garang. Demikian pula kedua orang pengawal ayah dari laki-laki yang menginginkan warsi itu. Keduanya bertempur semakin seru. Bahkan keras dan kasar. Para pengikut ayah warsi yang bertempur dengan segenap kemampuan mereka, benar-benar mementur kekuatan yang sulit untuk ditundukan. Bahkan raksasa berambut putih yang bertempur melawan dua orang itu pun masih belum terkalahkan. Bahkan sesaat kemudian, maka raksasa yang berpedang lengkung itu pun telah berhasil menyentuh kulit lawannya. Sentuhan yang kebetulan terjadi ketika ia berusaha menangkis pedang lengkung itu. Tetapi ujung pedang itu bergerak melingkar dan menyentuh kulitnya. Lawan raksasa berpedang lengkung itu mula-mula tidak merasakan sesuatu pada tubuhnya. Ia baru sadar bahwa kulitnya tersentuh ketika kemudian ia merasa bahwa darah mengalir dari lengannya. Gila, orang itu menggeram sambil meloncat surut. Ketika dengan telapak tangannya ia merabah lengannya, alangkah terkejutnya. Luka itu ternyata merupakan luka yang dalam. Ternyata darah itu telah membuat orang itu bagaikan menjadi gila. Dengan garang ia berloncatan menyerang raksasa berkepala kecil dan bersenjata pedang lengkung itu. Namun raksasa itu memang memiliki ilmu yang luar biasa. Dalam pada itu, di luar sadarnya, raksasa berkepala kecil itu melihat keadaan laki-laki yang menginginkan Warsi itu menjadi semakin sulit. Ia semakin terdesak dan sekali-kali rantai di tangan Warsi berdesing hampir menyentuhnya. Namun bagaimanapun juga binalnya Warsi, kadang-kadang ia masih juga disentuh satu kesadaran, bahwa laki-laki itu adalah masih kadangnya sendiri. Tetapi ia bersalah ganda, Warsi menggeregetkan giginya untuk mengusir kelemahan hatinya. Ia berniat membunuhku dan ia sudah mencuri luka keku. Dalam keragu-raguan itu, setiap kali laki-laki yang menginginkannya itu rasa-rasanya mendapat kesempatan untuk lolos dari bayangan maut. Namun sementara itu telah terjadi sesuatu yang mempengaruhi keseimbangan dari pertempuran itu ketika raksasa berkepala kecil itu dengan garangnya memanfaatkan keadaan. Lawannya yang sudah terluka itu, yang menjadi bagaikan kehilangan akal oleh kemarahan yang menghentak-hentak, justru telah mendapat kesempatan. Darah yang semakin banyak mengalir memang sangat berpengaruh. Sementara itu pedang lengkung itu pun bergerak semakin cepat. Ketika sekali lagi pedang itu berhasil menyentuh pundaknya, maka kulitnya benar-benar telah terkoyak sampai ke tulang. Bahkan rasa-rasanya sebelah tangan orang itu tiba-tiba saja telah menjadi lumpuh. Pada saat yang tegang raksasa berkepala kecil itu telah berhasil menggoreskan tajam pedangnya yang lengkung itu di dada lawannya. Karena itu, maka lawannya pun terdesak tertahan. Namun ia tidak mampu bertahan. Luka-lukanya benar-benar menjadi sangat parah, sehingga ia tidak mampu untuk terbuat apa-apa ketika pedang lengkung itu menghunjam langsung mengarah jantung. Orang bertubuh raksasa dan berkepala kecil itu menarik pedangnya sambil menggeram, kematian adalah wajar bagi seorang laki-laki yang sombong dan dungu. Sebenarnya lah kematian itu membuat kedua belah pihak menjadi semakin terbakar oleh kemarahan. Sementara itu raksasa berkepala kecil yang melihat bahwa laki-laki yang menginginkan warsi itu justru semakin mengalami kesulitan, maka ia pun telah melangkah mendekatinya. Bagus, desis laki-laki yang menginginkan warsi itu. Kita bunuh saja perempuan iblis itu. Jika ia tetap hidup, maka ia adalah perempuan binal yang paling berbahaya. Aku tidak memerlukannya lagi. Kata-kata itu sangat mengejutkan warsi. Baru ia menyadari kesalahannya, bahwa ia tidak segera membunuh laki-laki itu. Ia merasa bahwa ia telah membiarkan laki-laki itu terlalu lama sehingga ternyata kemudian seseorang akan sempat membantunya. Tetapi warsi adalah seorang yang mewarisi kemampuan kalamerta. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia pun mengeram dengan suara yang bagaikan menggetarkan bumi. Memang mengejutkan, bahwa seorang perempuan telah mengeram dengan suara yang menggetarkan jantung. Namun bagi laki-laki yang semula menginginkannya, warsi memang sudah berubah menjadi iblis bertina yang mengerikan. Raksasa berkepala kecil dengan pedang lengkung itu pun menjadi semakin dekat. Wajahnya menjadi tegang ketika ia melihat kera warsi menggerakkan rantainya. Sementara itu warsi pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia sadar bahwa raksasa berkepala kecil itu memiliki kemampuan yang tinggi. Tetapi justru karena itu, maka kebinalan warsi pun justru berkembang. Ia ingin menunjukkan kepada laki-laki yang menginginkannya itu, bahwa ia benar-benar memiliki kemampuan bertempur yang tidak hanya sekadar dapat mengalahkannya saja. Karena itulah, maka warsi telah menunggu. Jika dikehendaki, maka ia dapat mempergunakan saat-saat yang pendek itu untuk membunuh laki-laki yang menginginkannya itu untuk mengurangi bebannya pada pertempuran yang mendatang. Tetapi ia tidak memerlukannya. Bahkan ia menunggu raksasa berkepala kecil yang telah membunuh seorang di antara pengawalnya itu. Raksasa ini pun harus mendapat hukuman, berkata warsi di dalam hatinya. Ia sudah membunuh satu dari orang-orangku yang setia. Karena itu, demikian laki-laki berpedang lengkung itu mendekat. Maka warsi pun berkata, Raksasa berkepala kecil itu menjadi marah, justru karena ia telah disinggung cacatnya. Karena itu, maka ia pun segera telah meloncat menyerang dengan garangnya. Warsi seakan-akan telah mendapatkan satu kegembiraan. Ia mendapat lawan yang terasa perlawanannya. Karena itu maka ia pun menjadi semakin lincah. Warsi mulai berloncatan seperti anak kijang. Namun sekali-kali menyambar lawannya bagaikan seekor burung sikatan. Dua orang laki-laki yang menjadi lawannya berusaha untuk bertempur berpasangan. Saling mengisi dan saling memecah perhatian warsi. Tetapi ternyata warsi adalah tetap seorang perempuan yang garang. Perhatian warsi kemudian memang lebih banyak tertuju kepada raksasa yang berkepala kecil. Serangannya terasa mantap dan desing pedangnya memang mendebarkan jantung. Namun rantai di tangan warsi pun berputar seperti baling-baling. Kadang-kadang rantai itu menebas mendatar. Namun tiba-tiba rantai itu mematuk dengan cepat bagaikan terjulur memanjang. Raksasa berpedang lengkung itu mulai merasakan. Warsi memang memiliki ilmu yang tinggi. Ia bukan sekadar seorang perempuan binal. Tetapi ia memang memiliki bekal dalam kebinalannya itu. Dalam pada itu pertempuran memang sudah diwarnai dengan darah. Selain seorang sudah terbunuh, maka seorang lagi pengikut warsi sudah terluka. Tetapi luka segores di lengannya itu masih belum berarti melumpuhkannya. Ia masih memberikan perlawanan sebagaimana sebelumnya. Tetapi sementara itu, raksasa yang berambut putih, yang bertempur melawan dua orang pengikut warsi mulai terdesak. Ketika seorang di antara kedua orang yang bertempur berpasangan itu mencoba membantu warsi, maka warsi berteriak, selesaikan kuda tua berambut putih itu. Raksasa berkepala kecil ini tidak berbahaya sama sekali. Gila, raksasa berpedang lengkung itu marah sekali. Dengan serta merta ia menyerang dengan garangnya. Pedangnya yang tajamnya tujuh kali lipat tajamnya pisau cukur itu berdesing, hampir saja menyambar telinga warsi. Warsi mengumpat kecil. Namun sementara itu, ia mulai mencemaskan keadaan para pengikutnya. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa seorang dari pengikutnya telah terluka pula setelah seorang terbunuh. Kemarahan itulah yang mendorong warsi untuk menghentakkan ilmunya. Rantainya berputar semakin cepat. Sekali-kali rantai itu mematuk memanjang dan menyambar sendal pancing sebagaimana sebuah cambuk. Raksasa berkepala kecil itu mulai merasa betapa sulitnya menjinakan warsi. Bahkan ketika ia berusaha menembus putaran rantai warsi sambil menjulurkan pedangnya, maka terasa ujung rantai warsi telah menyengat pundaknya. Iblis betina, teriak raksasa itu. Tetapi demikian mulutnya terkatup, demikian cepatnya seakan-akan mendahului penglihatannya, ujung rantai itu telah menyentuh lambung laki-laki yang menginginkan warsi itu. Terdengar orang itu mengaduh. Darah mulai mengalir dari lambung laki-laki itu dan dari pundak raksasa berkepala kecil itu. Pertempuran selanjutnya menjadi semakin garang bagi kedua belah pihak. Tetapi laki-laki yang menginginkan warsi dan yang sudah terluka di lambung itu menjadi semakin lemah. Ayah, desis laki-laki itu. Tetapi ayahnya tidak dapat menolongnya. Ia terlibat dalam pertempuran melawan ayah warsi. Pertempuran yang menjadi semakin cepat. Namun yang mulai terasa, bahwa ayah warsi telah mendesak lawannya semakin berat. Yang seimbang adalah bekas pengendang warsi yang bertempur melawan pemimpin gegedruk yang diupah oleh ayah laki-laki yang menginginkan warsi itu. Ternyata pemimpin gegedruk itu benar-benar seorang yang sudah mapan di dalam dunianya. Ia sama sekali tidak ragu-ragu menyerang dan bahkan apabila mungkin menghancurkan lawannya sampai lumat. Tetapi lawannya pun seorang yang memiliki pengalaman yang luas di dalam melahkan huragan. Karena itu, maka pemimpin gegedruk itu tidak segera dapat menguasai lawannya. Betapa ia berusaha mengerahkan ilmunya. Namun pemimpin gegedruk itu melihat, seorang kawannya telah berhasil melukai lawannya. Jika ia dengan cepat dapat memenangkan pertempuran itu, maka semuanya akan segera selesai. Apalagi pengawal laki-laki yang mengupahnya itu sendiri telah mampu membunuh seorang lawan. Jika kedua raksasa itu merupakan kunci kemenangannya, maka kami tidak akan dapat upah yang lebih banyak, berkata pemimpin gegedruk itu di dalam hatinya. Namun sebenarnya lah bahwa mereka tidak dapat mengingkari kenyataan. Warsi yang marah itu akhirnya benar-benar berhasil menguasai kedua lawannya. Raksasa yang berkepala kecil dan berpedang lengkung itu sudah dilukainya dan kehilangan kemampuan untuk bergerak secepat saat ia mulai dengan pertempuran itu. Bahkan rasa-rasanya serangan warsi semakin lama semakin cepat. Rantainya menyambar-nyambar semakin dasyat bagaikan ribuan lebah di seputar tubuhnya dan sekali-kali terasa ujungnya menyengat kulitnya. Raksasa itu mempercayakan ilmunya pada landasan kekuatannya yang sangat besar, sesuai dengan besar dadanya. Tetapi menghadapi senjata rantai, pedangnya menjadi tidak begitu banyak dapat menyalurkan kekuatannya. Benturan yang terjadi, bukannya kekuatan. Jika ia dengan sengaja menangkis serangan warsi, maka yang terjadi justru kesulitan. Sekali-kali rantai itu membelit daun pedangnya. Ketika warsi menariknya menghentak, hampir saja pedangnya itu terlepas dari tangannya. Laki-laki yang menginginkan warsi dalam pertempuran yang semakin cepat dan keras, seakan-akan tidak berarti apa-apa lagi. Meskipun ia masih berusaha membantu raksasa yang berkepala kecil itu, namun gerak dan sikapnya tidak banyak mempengaruhi pertempuran yang semakin keras itu. Dalam pada itu, seorang dari para gegedruk yang berhasil melukai lawannya itu semakin mendesak. Darah yang mengalir benar-benar berpengaruh bagi kemampuannya untuk tetap bertahan. Dengan harapan untuk segera mengakhiri pertempuran itu, maka gegedruk itu berusaha semakin keras untuk dengan cepat mengalahkan lawannya yang sudah terluka. Tetapi yang kemudian terdengar mengaduh adalah raksasa berkepala kecil dan bersenjata pedang lengkung itu. Rantai warsi yang berputar benar-benar mengacaukan pertahanannya. Tiba-tiba saja rantai yang berputar itu bagaikan terurai. Ujungnya terjulur memanjang dan mematuk ke arah dada. Raksasa itu sempat mengelak. Tetapi tiba-tiba saja rantai itu terayun mendatar. Demikian cepatnya, sehingga rantai itu telah mengoyak lambung raksasa berkepala kecil dan bersenjatakan pedang lengkung itu. Sejenak raksasa itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Namun warsi tidak membuang kesempatan itu. Ia sadar bahwa salah seorang pengikutnya telah terbunuh dan seorang lagi telah terluka. Jika ia tidak dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu, maka akibatnya akan dapat menjadi parah bagi orang-orangnya. Karena itu, maka warsi pun telah meloncat memburu. Dengan garangnya dan tanpa ampun warsi mengayunkan rantainya dan sekali lagi menyambar lawannya. Akibatnya benar-benar menentukan justru karena rantai itu menyambar leher lawannya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian raksasa bersenjata pedang lengkung itu sudah terkapar di tanah. Diam. Sementara nafasnya pun telah terputus pula. Dalam pada itu, laki-laki yang menginginkan warsi dan yang telah terluka itu pun telah berusaha untuk mencegah hal itu terjadi. Dengan cepat ia meloncat sambil mengayunkan pedangnya mengarah ke arah leher warsi. Namun ternyata warsi dengan tangkasnya telah merendah. Demikian pedang itu menjulur di atas kepalanya, maka sambil berjongkok warsi pun telah mengayunkan rantainya mendatar. Dengan derasnya rantai itu telah menyambar sekali lagi lambung laki-laki itu. Bahkan ujungnya telah melingkar, bagaikan memeluk tubuhnya. Ketika warsi menarik rantai itu, maka laki-laki itu telah terputar. Namun yang terdengar adalah jerit melengking. Tubuhnya yang telah dipeluk oleh rantai itu ternyata telah terkoyak pula. Laki-laki itu pun kemudian jatuh pula terguling. Masih terdengar ia mengaduh. Sementara itu, jeritnya telah memanggil orang-orang yang sedang bertempur itu untuk berpaling. Ketika ayahnya melihat laki-laki itu terputar dan kemudian jatuh terguling, ia meloncat jauh-jauh dari lawannya, ayah warsi. Anakku, terdengar suaranya patah oleh kemarahan yang menyesak di kerongkongan. Kemarahannya benar-benar telah membakar jantungnya yang membuat darahnya mendidih. Karena itu, maka dengan serta-merta ia pun telah meloncat menyerang lawannya membabi buta. Kau menjadi gila, geram ayah warsi, yang bagaimanapun juga merasa bahwa laki-laki yang kehilangan anaknya itu adalah masih kadangnya sendiri. Tetapi laki-laki itu tidak menghiraukannya. Ia masih saja menyerang dengan garangnya tanpa sempat berpikir sama sekali. Dalam pada itu, warsi kemudian berdiri tegak di antara kedua sosok tubuh yang terbaring diam. Ketika terlihat olehnya luwuk yang sudah terlepas dari genggaman tangan laki-laki yang menginginkannya itu, maka luwuk itu pun segera diambilnya. Luwuk ini milik rakek, desis warsi sambil mengamati luwuk itu. Sejenak kemudian ia pun telah berjongkok di samping laki-laki yang menginginkannya itu. Diamatinya laki-laki itu. Ternyata bahwa laki-laki itu benar-benar tidak bernafas. Satu kematian yang pahit, karena laki-laki itu telah terbunuh oleh perempuan yang akan diambilnya menjadi istrinya. Perlahan-lahan warsi telah menarik rangka luwuk itu dari lambung laki-laki itu. Terasa cairan yang hangat telah membasai rangka luwuk itu. Darah yang mengalir dari lambung yang koyak oleh rantai warsi itu sendiri. Dalam pada itu, ayah warsi itu pun kemudian berkata, Kakang, cobalah menyadari keadaanmu selagi semuanya belum terlanjur. Kau masih sempat menarik diri dari arna ini, karena kau adalah masih kadangku sendiri. Persetan, geram laki-laki yang kehilangan anaknya itu. Anak perempuanmu memang iblis betina. Ia membunuh anakku. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, berkata ayah warsi. Bukankah aku sudah mengatakan, bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkannya sendiri? Kau lah yang bertanggungjawab. Kau ajari anakmu menjadi pembunuh, hitriak ayah laki-laki yang terbunuh itu. Lalu kau ajari apa anak laki-lakimu itu? Kawin berulang kali dan merampas perempuan dengan paksa? Jika hal seperti ini tidak atas warsi, maka perempuan yang malang itu harus melayani sebagai budak kegilaannya. Tetapi karena anakmu membentur perempuan yang kebetulan adalah warsi dengan sifat-sifatnya, maka ia harus menebus kelakuannya dengan sangat mahal, jawab ayah warsi. Persetan dengan kata-katamu. Kau dan perempuan iblis itu harus mati, geram laki-laki yang kehilangan anaknya itu. Ayah warsi tidak menjawab lagi. Ia sudah cukup memberi peringatan kepada lawannya yang masih kadangnya sendiri itu. Tetapi peringatan itu sama sekali tidak dihiraukannya, sehingga ia justru berusaha menyerang ayah warsi semakin keras. Dalam pada itu, warsi masih berjongkok di samping tubuh laki-laki yang akan mengambilnya menjadi istrinya itu. Namun tiba-tiba ia terkejut. Seorang pengikutnya berusaha berloncatan menjauhi lawannya. Bahkan dengan susah payah menghindari serangan-serangan yang memburunya. Warsi mengangkat wajahnya. Seorang pengikutnya yang terluka itu benar-benar mengalami kesulitan. Karena itu, maka warsi pun kemudian meloncat berdiri dan dengan tiba-tiba saja ia sudah berdiri di samping pengikutnya yang terluka dan sudah kehilangan harapan untuk tetap bertahan. Minggirlah, desis warsi. Lawan pengikutnya itu tertegun sejenak. Orang itu mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh warsi. Tetapi ia sama sekali tidak menjadi gentar. Ia memang ingin berbuat sesuatu yang dapat menentukan, sehingga kehadirannya tidak dapat dianggap sebagai sekadar pelengkap. Raksasa berkepala kecil dan bersenjata pedang lengkung itu sudah terbunuh, sehingga peranannya tidak dapat dianggap menentukan. Kehadiran warsi memberikan harapan kepadanya bahwa ia akan mengalahkannya, sehingga ayah laki-laki yang menginginkan warsi itu akan sangat berterima kasih kepadanya. Aku harus cepat menyelesaikan perempuan iblis itu agar kemudian aku dapat menolong orang yang harus mengupahku. Jika orang itu mati juga seperti anaknya, maka sia-sialah semua kerja yang mempertaruhkan nyawa ini, berkata gegeduk itu di dalam hatinya. Karena itu, maka ketika warsi benar-benar mengambil alih perlawanan salah seorang pengikutnya, maka gegeduk itu pun telah bergeser semakin dekat. Senjatanya terayun-ayun mengerikan. Sebatang tombak pendek. Tetapi ternyata warsi memang memiliki kecepatan gerak yang mengagumkan. Ia mampu berloncatan di sela-sela putaran tombak lawannya. Bahkan ujung rantainya seakan-akan dapat menyusup mematuk tubuh lawannya. Seperti lawannya, warsi pun mulai jemuh dengan pertempuran itu. Sementara itu, ia pun mulai memikirkan malam yang semakin mendekati akhirnya. Dengan puncak kemampuannya, ternyata bahwa warsilah yang kemudian berhasil mendesak lawannya. Orang bertombak pendek itu tidak banyak mempunyai kesempatan. Kemampuan perempuan itu benar-benar di luar dugaannya. Jika ia semula bersyukur bahwa ia dapat berhadapan dengan warsi, maka ia pun mulai mencemaskan dirinya sendiri. Apalagi ketika kemudian ujung rantai warsi mulai menyentuhnya. Maka terasa bahwa kemampuannya memang berada di bawah kemampuan perempuan binal itu. Ilmu perempuan ini memang ilmu iblis, desis lawannya. Namun dalam pada itu, pemimpin gegeduk yang bertempur dengan bekas tukang gendang warsi itu pun berkata pula di dalam hatinya, pantas jika ia berani menyebut dirinya mewarisi ilmu kalamerta yang terbunuh itu. Dengan demikian maka keseimbangan pertempuran itu pun mulai kelihatan. Pengawal rambut putih yang memiliki tubuh dan kekuatan raksasa itu semakin terdesak oleh kedua lawannya. Sementara warsi sejenak kemudian benar-benar telah menguasai gegeduk yang salah hitung. Bahkan justru pada saat lawannya itu menjulurkan tombaknya, warsi yang bergeser selangkah telah menyerang lawannya sambil memutar tubuhnya bersama rantai di tangannya. Rantai yang berputar mendatar itu telah menyambar tubuh gegeduk yang salah menilai kemampuan perempuan itu sebelumnya. Rantai yang menyambar mendatar setinggi dada itu telah benar-benar mengoyak dadanya. Meskipun orang itu sudah berusaha meloncat surut, tetapi ujung rantai itu bagaikan telah mengejarnya. Dengan demikian, maka segores luka telah menganga di dada laki-laki itu. Luka yang panjang dan dalam. Terdengar laki-laki itu menggeram. Tetapi ia tidak dapat ingkar dari kenyataan, bahwa luka itu telah melenyapkan segala harapannya untuk memenangkan pertempuran itu. Ternyata warsi pun tidak tanggung-tanggung lagi menghadapi lawannya. Selagi lawannya itu kesakitan dan berusaha untuk mengerti keadaan dirinya, warsi sudah memburunya. Sekali lagi rantainya menyambar. Dan sebuah luka telah menganga di leharnya. Laki-laki itu sudah tidak mungkin untuk dapat ditolong lagi. Tubuhnya terlempar beberapa langkah surut dan jatuh terguling. Namun kemudian tubuh itu tidak lagi dapat bergerak. Seorang dari lima orang gegeduk itu sudah terbunuh. Pemimpin gegeduk itu menjadi sangat marah ketika ia melihat kawannya telah berkurang. Namun ketika ia meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak, lawannya pun telah berbuat serupa. Dengan demikian, maka pemimpin gegeduk itu tidak mampu dengan segera mengatasi lawannya, bekas tukang gendang warsi. Bahkan rasa-rasanya tukang gendang itu semakin lama menjadi semakin garang dan kasar. Dalam pada itu, warsi berdiri tegak di samping lawannya yang telah menjadi mayat. Sejenak ia menebarkan pandangan matanya ke seluruh arna. Dua orang pengikutnya yang setia benar-benar telah menguasai raksasa yang berambut putih. Sementara pengikutnya yang lain bertempur melawan seorang yang bersenjata sebuah perisai kecil dan kapak. Agaknya pengikutnya mengalami kesulitan menghadapi jenis senjata itu. Senjata yang berpasangan. Dengan perisainya lawannya mampu menangkis segala serangannya, sementara kapaknya setiap kali ternyata menyambar langsung ke arah kepala. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ketika sekilas ia melihat ayahnya bertempur, maka ia tidak mencemaskannya. Bahkan ia merasa bahwa ayahnya seharusnya tidak lagi memperhatikan bahwa lawannya itu adalah kadang sendiri. Sebaiknya ayah cepat saja mengakhirinya, berkata Warsi di dalam hati. Jika ayah masih juga memperpanjang pertempuran, satu kemungkinan yang pahit dapat saja terjadi sebagaimana satu kecelakaan. Tetapi untuk sementara Warsi tidak mencampurinya. Ia ingin mendekati salah seorang lawan yang bersenjata perisainya dan kapak itu. Rasa-rasanya sikap orang itu sangat menjengkelkan. Setiap kali ia bersembunyi di belakang perisainya yang tidak begitu besar namun mampu melindungi dirinya dari ujung pedang lawannya. Namun tiba-tiba saja kapaknya terayun dengan derasnya mengarah ke ubun-ubun. Jika orang itu lengah sekejap saja, maka kepalanya akan terbelah, desis Warsi. Karena itu, tiba-tiba saja ia telah meloncat mendekat sambil berkata kepada pengawalnya, Minggirlah! Atau bantu kawanmu yang lain. Aku menjadi jengkel melihat sepasang senjata yang terdiri dari perisait dan kapak ini. Gegeduk yang mempergunakan senjata perisait dan kapak itu mengeram. Namun sebenarnya lah lawannya berusaha untuk meloncat menjauh sementara Warsi telah memasuki gelanggang melawan orang yang bersenjata perisait dan kapak itu. Senjata itu memang sangat menjengkelkan. Dengan perisainya orang itu berhasil menangkis serangan pedang lawannya. Sementara kapaknya menyambar dengan dasyatnya. Tetapi agaknya berbeda dengan watak senjata yang dipergunakan oleh Warsi. Perisainya tidak dapat dipergunakan sebagaimana ia melawan pedang. Ketika rantai Warsi menyerang dengan derasnya, secara naluriah orang itu telah menangkis dengan perisainya. Tetapi justru karena itu, maka ujung rantainya telah menggapai tangannya yang menggenggam perisai itu. Orang itu meloncat surut. Ia masih tetap mempertahankan perisainya. Namun kemudian terasa tangannya itu sangat pedih. Ujung rantai perempuan iblis itu telah melukai tangannya, sehingga rasa-rasanya tangannya itu tidak lagi mampu dipergunakannya lagi. Darah yang segar mengalir dari luka itu yang nampaknya telah mengangas sampai ke tulang. Gila, geram orang itu. Sambil menghentakan kapaknya, orang itu terpaksa melepaskan perisainya yang sudah tidak mungkin digenggamnya lagi dengan tangannya yang terluka. Kau memang harus mati, geram laki-laki bersenjata kapak itu. Warsi tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian terlibat dalam pertempuran yang semakin cepat. Adalah di luar kehendaknya, bahwa Warsi semakin lama menjadi semakin mendekati arna pertempuran ayahnya. Dengan demikian Warsi menjadi semakin jelas, bahwa masih ada juga sepercik keraguan di hati ayahnya untuk mengakhiri pertempuran itu. Namun Warsi tidak akan memaksa ayahnya untuk lebih cepat membunuh laki-laki yang masih kadangnya sendiri itu. Warsi akan membunuh semua orang yang berpihak kepada laki-laki yang telah kehilangan anaknya itu. Kemudian terserah kepada ayahnya, apa yang akan dilakukannya. Dalam pada itu, pengawal Warsi yang kehilangan lawannya yang bersenjata kapak itu, telah mendekati arna pertempuran yang lain. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian berkata kepada seorang kawannya, apakah aku boleh ikut? Lawanku telah diambil oleh Warsi. Marilah, selagi Fajar belum menyingsing, jawab kawannya. Tetapi sebentar lagi langit akan menjadi merah, gumam orang yang kehilangan lawannya itu. Persetan, geram gegeduk yang kemudian harus menghadapi dua orang lawan, jangankan hanya dua, tujuh orang sekaligus aku tidak akan bergeser surut. Aku akan membantai kalian dengan tanpa ragu-ragu. Tetapi ternyata bahwa ia tidak dapat melakukannya. Ketika lawannya menjadi dua, maka ia pun segera mengalami kesulitan, karena para pengikut Warsi itu pun memiliki kemampuan bertempur sebagaimana dimiliki oleh gegeduk itu. Kasar, keras dan kadang-kadang tidak menghiraukan tatanan apapun juga. Sementara itu, Warsi yang melihat bahwa langit sudah menjadi semburat, mereka telah bertempur semakin cepat. Lawannya sama sekali tidak mendapat kesempatan lagi untuk menyerang. Bahkan sejenak kemudian ujung rantai Warsi telah menyentuh paha lawannya itu. Sekali lagi lawannya mengumpat. Namun serangan Warsi justru menjadi semakin lama semakin cepat. Sehingga sekali lagi ujung rantai Warsi menyentuh lambung lawannya. Kemarahan gegeduk itu bagaikan memecahkan dadanya. Ia adalah gegeduk yang merasa dirinya memiliki kemampuan tidak berlawan. Namun menghadapi para pengikut kalamerta ini, mereka harus mengakui bahwa untuk mengalahkannya mereka harus membawa kawan lebih banyak lagi. Dalam keputus asaan karena luka-lukanya, serta tanpa melihat kemungkinan untuk menyerang, maka lawan Warsi yang terluka di beberapa tempat itu telah mengambil satu keputusan yang menentukan. Ketika Warsi berusaha untuk sekali lagi menyerangnya dengan ujung rantainya yang berputaran, maka lawannya yang bersenjata kapak itu dengan serta merta telah mengambil ancang-ancang. Demikian cepatnya sehingga sulit untuk diikuti dengan metawadak. Tiba-tiba saja kapaknya telah meluncur seperti tatit menyambar di udara mengarah ke dada Warsi. Warsi terkejut melihat serangan itu. Namun ternyata Warsi masih sempat mengelak. Dengan loncatan ke samping maka kapak itu terbang sejengkal dari dadanya. Namun ternyata kapak itu mengarah ke arah pertempuran antara ayah Warsi dan ayah laki-laki yang menginginkannya. Karena itu, maka hampir di luar sadarnya, Warsi berteriak, Ayah, hati-hati, ayah Warsi mendengar teriakan anaknya. Namun sebenarnya bahwa tidak seorang pun yang dapat menentukan takdir merenggut jiwa seseorang. Kapak itu sama sekali tidak menyambar ayah Warsi, tetapi justru telah terhunjam ke dalam tubuh ayah laki-laki yang menginginkan Warsi dan yang telah kehilangan anak laki-lakinya itu. Tepat pada punggungnya, justru pada saat orang itu sedang mengerahkan kemampuannya melawan ayah Warsi. Terdengar orang itu mengumpat keras-keras, licik, pengecut, namun sejenak kemudian ia pun telah terhuyung-huyung. Kapak itu benar-benar telah merampas segala kemungkinan untuk dapat keluar dari pertempuran itu. Bahkan akhirnya laki-laki itu telah jatuh pada lututnya. Kau licik, ia masih mengeram. Ayah Warsi berdiri termangu-mangu. Dengan suara datar ia menjawab, Bukan kawan-kawanku. Justru kawanmu sendiri. Meta laki-laki itu terbelalak. Tetapi hanya untuk sesaat. Karena sesaat kemudian ia pun telah terjatuh menelungkup. Bahkan akhirnya nafasnya pun telah terputus pula. Pada saat yang bersamaan, Maka orang yang melontarkan kapak itu pun telah kehilangan keseimbangannya pula karena luka-lukanya. Karena itu, maka ia pun telah terhuyung-huyung dan akhirnya terjatuh juga. Kematian demi kematian pun kemudian datang beruntun. Raksasa yang berambut putih itu pun tidak mampu lagi mempertahankan diri lebih lama menghadapi dua orang lawannya. Karena itu, maka akhirnya senjata-senjata lawannya telah mulai menghunjam di tubuhnya. Demikianlah, maka pemimpin gegeduk yang bertempur melawan bekas penggendang Warsi itu pun melihat, Bahwa laki-laki yang mengupahnya, ayah beranak, telah mati terbunuh. Tidak ada lagi harapan untuk menerima upah yang tinggi. Apalagi kawannya telah ada pula yang terbunuh. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain baginya daripada menghindar, Karena agaknya tidak ada gunanya lagi ia bertempur berlama-lama. Bahkan kemungkinan yang paling buruk pun akan dapat terjadi atas dirinya. Karena itu, adalah di luar dugaan bekas pemukul gendang itu, Bahwa pada satu kesempatan, dengan tiba-tiba saja lawannya telah bergeser surut dan dengan satu loncatan panjang berlari meninggalkannya. Hih, pengecut, tunggu teriak pemukul gendang itu. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya lagi. Bahkan sisa kawannya yang masih ada pun dengan tergesa-gesa telah melakukan hal yang serupa. Dengan tiba-tiba, tanpa ancang-ancang telah berloncatan meninggalkan Arna. Para pengikut ayah Warsi tidak mengejar mereka. Namun dalam pada itu, terasa luka di hati Warsi pun menjadi semakin pedih. Ia melihat kawan-kawannya yang terbunuh dan terluka parah. Meskipun ada juga beberapa orang lawan yang terbunuh, Namun kematian pengikutnya yang setia itu membuat Warsi menjadi sangat geram. Seandainya langit belum berwarna merah, aku akan memburu mereka sampai orang yang terakhir. Suara Warsi gemeretak oleh kemarahannya. Tetapi ayahnya berusaha untuk menenangkannya, kita sudah tidak mempunyai waktu lagi. Kita harus segera kembali. Warsi mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, lalu apa yang akan kita katakan kepada para peronda tentang mayat-mayat ini? Biarlah orang-orang lain memasuki padukuhan dengan diam-diam, berkata ayah Warsi. Kita akan memasuki regol. Kau akan duduk bersamaku di atas seekor kuda. Aku akan mengatakan, bahwa kita telah dirampok di simpang empat ini. Sebagian kawan-kawan kita terbunuh dan yang lain melarikan diri. Sementara itu, beberapa orang perampok telah terbunuh oleh kawan-kawan kita. Warsi berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, terserah sajalah kepada ayah. Marilah, mumpung Fajar belum menjadi terang, berkata ayah Warsi yang kemudian memerintahkan kepada orang-orangnya untuk kembali dengan diam-diam. Kawan-kawannya yang terluka harus dibawa. Tetapi yang sudah meninggal biarlah orang-orang padukuhan itu nanti akan mengurusnya bersama dengan orang-orang yang datang untuk mengambil Warsi, tetapi gagal. Dalam pada itu, Warsi pun telah mencari kain panjangnya dan kemudian mengenakannya kembali. Bersama dengan ayahnya ia berkuda menuju keregol padukuhan. Kedatangan mereka memang mengejutkan. Pada wajah Warsi nampak kesan yang memelas. Ketakutan dan kebingungan. Sementara ayahnya masih nampak gemetar. Apa yang telah terjadi bertanya para peronda. Ayah Warsi tidak turun dari kudanya. Dengan suara yang bergetar ia menjawab, kami telah dirampok. Dirampok bertanya para peronda sambil berloncatan mendekat, di mana? Di simpang empat, jawab Warsi. Di simpang empat hampir bersamaan beberapa peronda telah bertanya. Ya, di simpang empat, jawab ayah Warsi. Para peronda itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka berdesis, satu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi sekarang terjadi atasku, sahut ayah Warsi. Lalu apa yang terjadi kemudian bertanya salah seorang di antara para peronda. Kami tidak menyerah begitu saja. Kami melawan. Terjadi pertempuran. Beberapa orang kawanku yang bersamaku lewat regol ini telah terbunuh. Yang lain melarikan diri mencari hidup sendiri-sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi atas mereka. Namun beberapa orang perampok pun telah terbunuh, sehingga aku kira, mereka telah saling melarikan diri bercerai-berai. Dan aku telah membawa Warsi menyelamatkan diri pula. Semula kami berdua sempat bersembunyi. Tetapi aku terpaksa melindungi anakku dan bertempur dengan seorang di antara para perampok itu, sehingga saatnya aku sempat meninggalkan pertempuran, sambil membawa Warsi, jawab ayah Warsi. Para peronda itu pun saling berpandangan. Kemudian seorang di antara mereka berkata, marilah kita melihat. Hati-hatilah, berkata ayah Warsi. Bawalah kawan secukupnya. Para peronda itu pun kemudian mempersiapkan diri. Bersama beberapa orang kawan dan bersenjata lengkap, mereka telah pergi ke simpang empat di bulak panjang. Sementara itu Warsi dan ayah pun telah melanjutkan perjalanan mereka pulang ke rumah. Namun dalam pada itu, Warsi pun kemudian bertanya, bagaimana jika anak-anak muda itu menemukan mayat kawan-kawan kita ayah? Ayah Warsi menjawab dengan pasti. Mereka tidak mengenalnya. Siapapun yang menjadi mayat, anak-anak muda itu akan menganggap bahwa di antara mereka terdapat para perampok dan kawan-kawan kita. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia percaya akan kata-kata ayahnya. Dalam pada itu, padukuhan itu pun menjadi gempar. Sesuatu yang belum pernah terjadi, telah terjadi. Perampokan di lingkungan padukuhan mereka, meskipun hal itu terjadi di bulak panjang. Anak-anak muda itu telah menemukan beberapa sosok mayat dalam keadaan yang mengerikan. Bahkan beberapa jenis senjata yang berserakan membuat jantung mereka berdegup semakin cepat. Ketika salah seorang dari anak-anak muda itu datang menemui ayah Warsi, agar ia menentukan yang manakah kawan-kawannya dan manakah perampok-perampok yang terbunuh, ayah Warsi menjawab, Aku tidak berani melihat sosok-sosok mayat itu lagi. Tetapi bukankah hal itu penting untuk menentukan di manakah mereka akan dikubur bertanya anak-anak muda itu. Kuburkanlah di satu tempat, jawab ayah Warsi. Aku adalah orang yang memang pernah belajarkan huragan. Aku pun ikut bertempur malam itu. Tetapi peristiwa itu terlalu mengerikan bagiku. Bagaimanapun juga, kami ingin membedakan antara keluarga Warsi dan para perampok, berkata anak muda itu. Namun ayah Warsi masih saja menggeleng. Sejenak ia memandang ke sekitarnya sambil berdesis, bukankah Warsi tidak ada di sini? Kenapa dengan Warsi anak muda itu bertanya? Ayah Warsi itu pun kemudian berbisik, Anak muda, sebenarnya lah aku menjadi curiga bahwa ada di antara sana kadangku yang menjemputku itu justru terlibat. Mereka adalah kawan-kawan dari para perampok itu, sehingga aku tidak mau mempedulikannya lagi. Aku kira merekalah yang terbunuh dan sana kadangku yang tidak tahu menahu telah menyingkir dari medan. Namun seandainya tidak, maka entahlah apa sebenarnya yang terjadi. Biarlah mereka dikuburkan saja di satu tempat. Jika ada, maka aku akan menjawab sekenanya saja. Yang manapun dari kuburan yang ada itu. Bukankah mereka tidak akan menggali untuk membuktikannya? Anak muda itu mengangguk-angguk. Keterangan itu memang masuk akal. Agaknya ada di antara sana kadang yang justru menjadi alat daripada perampok. Hal itu dihubungkan dengan beberapa keganjilan yang terjadi. Mereka menjemput Warsi dan ayahnya jauh malam, pada saat-saat yang tidak sewajarnya. Memang mungkin ada kesengajaan untuk merampoknya, justru karena Warsi terlalu kaya, berkata anak muda itu di dalam hatinya. Karena sikap ayah Warsi, maka anak muda itu tidak memaksa lagi. Menurut ayah Warsi, semuanya telah dinilai sama. Perampok itu dan beberapa orang kadangnya yang menjemputnya. Di bulak itu sebelumnya juga tidak pernah ada perampokan seperti itu, berkata anak muda itu di dalam hatinya. Tetapi ia tidak mau berteka-teki lagi. Ia tidak lagi mencari jawab, bahwa tentu ada di antara keluarga Warsi yang melindunginya sehingga telah terjadi pertempuran. Bagaimana jika yang terbunuh itu justru mereka yang bersikap baik bertanya anak muda itu di dalam hatinya. Entahlah, anak muda itu menggeleng, terserah saja kepada ayah Warsi. Dengan demikian, maka mayat-mayat yang terdapat di simpang empat itu pun segera dikuburkan tanpa dipilih di antara mereka. Mayat-mayat itu dikubur di kuburan yang sama tanpa ciri-ciri khusus. Dalam pada itu, malam itu merupakan malam yang sangat berkesan di hati Warsi. Di hari-hari berikutnya ia menjadi lebih banyak merenung. Ia telah kehilangan beberapa orang kawannya yang setia. Namun peristiwa itu justru mengukuhkan niatnya untuk merebut Wiradana. Bukankah orang yang disebut orang baik-baik itu pun telah berusaha memaksakan kehendaknya dengan kekerasan pertanyaan itu berulang kali melonjak di dalam dadanya. Karena peristiwa itu, maka tekat Warsi pun menjadi semakin mantap. Ia akan mengambil Wiradana dengan caranya. Jika Wiradana tidak mau menceraikan istrinya, maka ia akan mengambil caranya sebagaimana dilakukan oleh orang baik-baik. Membunuh. Sikap Warsi itu tidak terlepas dari pengamatan ayahnya. Karena itu, maka pada satu malam ayahnya telah memanggilnya untuk berbicara tentang persoalan di dalam hati anak gadisnya itu. Jadikah sudah memutuskan untuk segera berhubungan dengan laki-laki itu bertanya ayahnya. Rasa-rasanya aku tidak akan dapat melupakan lagi ayah. Aku sebenarnya masih berusaha untuk mempergunakan nalarku. Tetapi justru nalarku memperkuat sikapku. Aku akan mengambilnya dengan care apapun juga. Sebagai mana laki-laki yang ingin memperistri aku itu telah berusaha mengambil aku dengan care apapun juga, jawab Warsi. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Warsi adalah kemanakan kalamerta. Karena itu, maka sifat-sifat kalamerta itu nampak juga pada Warsi, bukan hanya sekadar ilmunya saja. Karena itu, maka ayahnya pun berkata, terserahlah kepadamu. Kau sudah cukup dewasa. Dewasa umurmu dan dewasa sikapmu. Juga ilmu yang kau warisi dari kalamerta nampaknya benar-benar sudah lengkap. Meskipun untuk mencapai tataran kalamerta, kau masih harus mengembangkannya. Tetapi bahannya sudah cukup ada padamu. Warsi tidak segera menjawab. Namun ayahnya melihat satu gejolak di dalam hati Warsi. Meskipun demikian ayahnya tidak memberikan tanggapan apapun tentang keadaan itu. Bahkan ayahnya pun kemudian berkata, renungkan baik-baik. Kau masih mempunyai waktu, sehingga apa yang sudah kau lakukan, tidak akankah sesali di kemudian hari. Warsi masih belum menyaut. Ia hanya memandang saja langkah ayahnya yang meninggalkannya. Namun demikian ayahnya hilang di balik pintu, maka ia pun menggeram. Aku sudah memutuskan untuk mengambil laki-laki itu dengan care apapun juga. Keputusan itu telah membawa Warsi ke dalam satu angan-angan untuk menyusun kembali kelompok tarinya. Kelompok yang akan ngamen di sepanjang jalan di tanah perdikan Sembojan, sehingga pada suatu saat ia akan dapat bertemu dengan Wiradana. Aku yakin bahwa aku akan dapat merebutnya, berkata Warsi, tetapi aku tidak mau dimadu. Baru di hari kemudian, Warsi menyampaikan niatnya itu kepada ayahnya. Bahwa ia akan menyusun kembali kelompoknya. Dalam waktu dekat ia akan segera kembali ke tanah perdikan Sembojan. Aku tidak mau terlalu banyak kehilangan waktu, berkata Warsi. Beberapa bulan telah terlalu. Jika Wiradana benar-benar merasa terikat kepada istrinya, maka pekerjaanku akan menjadi semakin berat. Hati-hatilah, pesan ayahnya. Warsi pun mengangguk kecil. Katanya seakan-akan kepada diri sendiri, aku akan berhasil. Demikianlah, maka Warsi telah menyusun kelompoknya kembali. Namun ia selalu menghindari orang-orang di sekitarnya. Tidak seorang pun dari tetangga-tetangganya mengetahui apa yang dilakukan oleh Warsi itu. Bahkan tetangga-tetangganya, termasuk anak-anak muda padukuhan itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya lah Warsi mempunyai beberapa orang pengikut, yang setiap saat dapat dipanggil untuk datang ke rumahnya. Bahkan beberapa orang memang berada di rumah itu. Ketika kelompok Warsi itu sudah siap, dengan pengendangnya yang dahulu juga, maka Warsi pun menyampaikan niatnya kepada ayahnya, bahwa ia akan berangkat ke Tanah Perdikan Sembojan. Pada satu saat, ayah akan mendengar kabar, bahwa aku sudah kawin dengan Wiradana, berkata Warsi. Sebentar kemudian, Wiradana akan diangkat menjadi Kepala Tanah Perdikan karena Ki Gede Sembojan yang tua, akan meninggal. Dengan demikian maka pembalasan atas kematian Kalamerta sudah terjadi. Ayah Warsi itu mengangguk-angguk. Katanya, aku percaya kepadamu Warsi. Meskipun demikian, aku berpesan, bahwa kau harus menguasai laki-laki yang bernama Wiradana itu. Bukan kau yang akan dikuasainya dan tunduk kepada segala perintahnya. Kau pun harus tetap pada sikapmu untuk membalas dendam kematian pamanmu, Kalamerta. Orang yang memiliki nama besar dan pengaruh yang luas. Ayah jangan mencemaskan aku, jawab Warsi. Aku mengerti, apakah yang sebaiknya aku lakukan. Demikianlah, setelah semuanya bersiap, maka Warsi pun telah meninggalkan rumahnya dengan cara yang sama seperti yang pernah dilakukannya. Tetapi seperti yang terdahulu, maka Warsi pun menghindarkan diri dari kemungkinan penglihatan tetangga-tetangganya. Karena itu, kecuali ia sama sekali tidak menunjukkan sikap sebagai seorang penari yang berangkat ngamen, maka tidak sepotong gamelan pun yang pernah dilihat oleh tetangga-tetangganya. Warsi meninggalkan kampung halamannya di larut malam. Dengan hati-hati ia mencari jalan yang sepi, yang jauh dari satu kemungkinan bertemu dengan seseorang. Namun rombongan Warsi saat itu menjadi agak lebih besar dari rombongannya yang pertama. Ia telah mengganti orangnya yang terbunuh dengan orang lain. Namun Warsi memang sudah menyiapkan bahwa apabila diperlukan, maka rombongannya itu sudah merupakan satu kekuatan yang dapat diandalkan. Di siang hari di hari pertama, rombongan itu seakan-akan masih bersembunyi di Padang Perdu. Jarak yang mereka tempuh masih belum begitu jauh, sehingga masih ada kemungkinan satu-dua orang akan dapat mengenalnya. Baru di hari berikutnya lagi, Warsi mulai mengenakan pakaian penarinya. Ketika matahari mulai tenggelam, Warsi dan kelompoknya telah kebar di sudut sebuah padukuhan. Padukuhan yang dahulu belum pernah dilaluinya. Seperti beberapa bulan yang lewat, rombongan penari itu memang menarik perhatian. Dengan penari yang muda dan cantik, maka laki-laki pun segera berkerumun. Bahkan dengan serta merta, beberapa orang pun telah menyediakan uang untuk menyelenggarakan janggrung. Seperti yang terdahulu, maka sebelum mereka memasuki tanah perdikan Sembojan, maka pengendangnya telah diakunya sebagai suaminya. Karena itu dalam banyak hal, maka Warsi selalu dekat dengan pengendangnya itu. Kepada laki-laki yang terlalu kasar, maka Warsi telah memperingatkan sambil tersenyum, bahwa ia bersama suaminya yang mengiringi tariannya dengan gendangnya itu. Seorang laki-laki muda bergumam, suamimu sudah setua itu? Kenapa bertanya Warsi? Kau dapat mencari suami yang lebih muda, jawab laki-laki itu. Yang dapat memukul gendang dan mengiringi aku menari, bertanya Warsi pula. Laki-laki muda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun bertanya, Kenapa suamimu harus dapat memugul gendang? Karena aku adalah seorang penari, jawab Warsi. Kau dapat berhenti menari. Kau dapat menjadi istriku. Aku mempunyai sawah yang luas dan rumah yang besar, berkata laki-laki itu. Apakah kau tidak mempunyai seorang istri? Bertanya Warsi pula. Istri ulang orang itu. Ya, aku memang mempunyainya. Tetapi aku dapat mengusirnya. Warsi tersenyum sambil mencubit orang itu. Jangan kau perlakukan istrimu seperti itu. Jika kelak aku menjadi istrimu, dan datang orang yang lebih cantik lagi, maka aku pun akan kau usir. Tidak. Aku tidak akan melakukannya atasmu, berkata laki-laki muda itu. Warsi tertawa kecil. Namun katanya, besok malam aku masih berada di padukuhan ini. Jika diperkenankan oleh bebahu padukuhan ini, aku akan bermalam di sini. Ternyata malam ini Warsi dan rombongannya mohon diizinkan untuk bermalam di padukuhan itu. Besok malam mereka masih akan berkeliling dan kebar di beberapa tempat di padukuhan itu, sebelum di hari kemudian mereka akan meninggalkan tempat itu. Di malam hari, ketika para penabuh gamelan sudah berbaring di Serambi Banjar, Warsi telah menemui pengendangnya. Dengan nada yang ragu ia berkata, seorang laki-laki akan mengambil aku menjadi istrinya. Jangan hiraukan, jawab pengendangnya. Aku memang tidak ingin menjadi istrinya yang sesungguhnya, jawab Warsi. Tetapi laki-laki ini dapat aku pergunakan sebagai latihan menghadapi Wiradana. Laki-laki ini juga sudah beristri. Ah, pengendangnya menarik nafas dalam-dalam. Lalu, kau juga akan minta laki-laki itu membunuh istrinya? Jika ia bersedia menceraikannya seperti yang dikatakan, aku tidak keberatan. Dalam dua-tiga pekan, kita akan meninggalkannya, jawab Warsi. Warsi, berkata pengendangnya yang diakuinya sebagai suaminya. Kenapa kau bersikap seperti itu? Sebaiknya kau berpikir jernih. Bukankah istri laki-laki itu akan menderita tanpa sebab? Memang agak berbeda dengan suami Wiradana. Jika ia terpaksa tersingkir, maka kau memang benar-benar menghendaki laki-laki itu berlandaskan dendam yang harus kau lepaskan kepada keluarga Ki Gede Sembojan, meskipun Keru ini adalah Keru yang aneh. Tetapi jika kau berhasil membunuh Ki Gede Sembojan, maka tugasmu sudah kau tunaikan, sementara kau akan menjadi seorang istri kepala tanah perdikan. Aku tidak akan bersungguh-sungguh, berkata Warsi. Aku hanya ingin mencoba saja. Aku tidak akan sependapat Warsi, berkata pengendangnya. Meskipun kita adalah orang-orang yang tidak terikat lagi oleh paugeran hidup dan tidak mengakui nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, tetapi sebaiknya kita juga menimbang segala tingkah laku dengan sungguh-sungguh, agar kita tidak terlalu banyak menimbulkan petaka kepada orang lain. Lebih-lebih orang lain yang tidak bersalah sama sekali. Karena itu, jangan lakukan rencanamu. Mungkin kau sekadar mencoba atau mengalami perasaan sebagaimana akan kau alami jika kau merebut wiradana dari istrinya. Tetapi bagi orang lain hal itu akan dapat merupakan bencana seumur hidupnya, bahkan mungkin akan mengancam jiwanya. Sejenak Warsi termangu-mangu. Namun akhirnya ia berdesis, Baiklah, aku tidak akan melakukannya. Pengendangnya itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, syukurlah. Aku senang mendengar keputusan itu. Demikianlah rombongan penari itu telah bermalam di Banjar Padukuhan. Malam berikutnya mereka masih mengadakan pertunjukan di beberapa tempat dan bermalam pula di Banjar. Baru pagi harinya rombongan itu minta diri. Laki-laki muda yang tergila-gila kepada Warsi itu telah menemuinya dan berkata, Bagaimana dengan kau? Katakan, apa yang kau minta asal kau bersedia menjadi istriku. Aku bukan orang miskin dan bukan pula orang kebanyakan. Aku termasuk orang terhormat di Padukuhan ini. Warsi tersenyum. Katanya, jika kau orang terhormat, Maka biarkan saja aku meneruskan perjalananku dan perjalanan hidupku dengan care ini. Kembalilah kepada istrimu yang selalu menunggumu dengan setia. Istriku tidak secantik kau. Aku kawin karena kehendak orangtuaku. Sekarang aku dapat menentukan hidupku sendiri, Berkata laki-laki muda itu. Aku akan mengambilmu. Jika perlu akan membunuhnya, Berkata laki-laki muda itu. Warsi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya sambil tersenyum pula. Kau tidak akan dapat membunuhnya. Jika kau mulai dengan persoalan, Maka kaulah yang akan dibunuhnya. Ia adalah seorang laki-laki yang memiliki ilmu yang tinggi. Ia dapat membunuh beberapa orang sekaligus dengan gendangnya itu. Laki-laki itu termangu-mangu. Namun ternyata kata-kata itu berpengaruh juga atas laki-laki muda itu, Sehingga ia pun telah mengurungkan niatnya. Namun dalam pada itu, Warsi telah mendengar, Seorang lagi di antara orang yang dikenalnya akan membunuh untuk mendapatkan seseorang yang diinginkannya. Dengan demikian, maka sikap Warsi pun menjadi semakin mantap. Namun ia tidak langsung menuju ke tanah perdikan Sembojan. Ia dan rombongannya mendekati tanah perdikan itu dengan wajar, Sebagaimana serombongan pengamen yang mencari nafkah. Bahkan seperti beberapa waktu yang lampau, Warsi dan rombongannya benar-benar telah mendapatkan uang yang cukup banyak. Tetapi perjalanan rombongan itu bukannya tidak pernah mengalami kekerasan. Kadang-kadang ada juga laki-laki kasar yang membuat Warsi menjadi muak, Sehingga ia telah minta perlindungan pengendang yang diakunya sebagai suaminya itu. Bahkan sekali rombongan itu telah diusir dari sebuah padukuhan Karena tingkah laku seorang laki-laki yang berpengaruh di padukuhan itu. Karena Warsi menolak dibawanya pulang, Maka laki-laki itu telah mengambil langkah yang kasar. Tetapi ternyata bahwa pengendang yang diakunya sebagai suaminya itu telah bertindak. Namun demikian, karena laki-laki itu mempunyai pengaruh yang besar di padukuhannya, Maka bebahu padukuhan itu telah mengambil keputusan, Untuk saat itu juga mengusir rombongan itu dari padukuhan mereka. Satu pengalaman baru, berkata pengendangnya kepada Warsi. Aku ingin membunuh laki-laki itu, geram Warsi. Jangan Warsi, jawab pengendangnya. Pengalaman ini termasuk pengalaman yang berharga. Kita harus dapat mencari keseimbangan antara peristiwa-peristiwa yang kita alami selama perjalanan. Mungkin akan berharga bagimu kelak jika kau menjadi istri seorang kepala tanah perdikan, Karena bukankah kau benar-benar ingin hidup sebagai istri seorang kepala tanah perdikan, Bukan hanya untuk satu-dua hari saja? Warsi mengangguk kecil. Baiklah. Kau dapat merenunginya sepanjang perjalanan, berkata pengendangnya itu. Demikianlah rombongan pengamen itu telah berjalan dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Pada umumnya mereka lewat melalui daerah baru yang sebelumnya belum pernah dilaluinya. Tetapi satu-dua padukuhan ternyata adalah padukuhan yang pernah dilewatinya dahulu. Tetapi karena rombongan itu tidak membuat persoalan yang sungguh-sungguh di daerah itu, Maka rombongan itu masih tetap diterima dengan baik oleh penduduknya. Bahkan jika warsi dan rombongannya kebar di sudut padukuhan, Maka sudut padukuhan itu menjadi penuh oleh penonton yang ingin mendapatkan hiburan yang jarang sekali mereka dapatkan. Dengan demikian, maka semakin lama rombongan itu memang menjadi semakin dekat dengan tanah perdikan Sembojan. Namun rasa-rasanya warsi menjadi berdebar-debar. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Rasa-rasanya ia memasuki satu daerah yang lain dari daerah-daerah yang dilewatinya. Aku merasa aneh, desis warsi. Tentu, jawab pengendangnya. Daerah ini merupakan daerah yang khusus bagaimu. Ada jalur yang menghubungkan daerah ini dengan alas perasaanmu. Karena kau sudah menempatkan dirimu pada satu keadaan yang baru akan kau alami kemudian. Tidak, tiba-tiba saja warsi membentak. Tetapi pengendangnya itu berdersis, ingat. Di sini aku adalah ayahmu Warsi. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba merenungi kata-kata pengendangnya itu. Namun ternyata kemudian ia memang menemukannya. Katanya, kau benar. Aku memang sudah menempatkan diriku dalam satu hayalan tentang masa depan. Aku memang menginginkan laki-laki itu untuk menjadikannya seorang suami. Apapun yang harus aku lakukan, Warsi berhenti sejenak, lalu, tetapi aku agak menyesal, kelak aku datang sebagai seorang pengamen. Seandainya kelak aku benar-benar menjadi istri wiradana, apakah kata orang di tanah perdikan ini? Aku tidak lebih dari bekas seorang tledek yang ngamen di sepanjang jalan. Menari dan melayani keinginan laki-laki yang ingin menari janggrung. Bahkan tentu ada dugaan yang lebih buruk dari itu. Kau kelak harus membuktikan bahwa kau pantas menjadi seorang istri kepala perdikan, jawab pengendangnya. Sebenarnya aku agak menyesal, desis Warsi. Tetapi aku akan mencobanya untuk berbuat sebaik-baiknya. Masih banyak terdapat kemungkinan-kemungkinan, berkata pengendangnya. Demikianlah, rombongan itu kembali telah memasuki tanah perdikan Sembojan. Demikian rombongan itu mulai kebar di sebuah padukuhan, maka orang-orang di padukuhan itu segera mengenalnya kembali, bahwa rombongan itu pernah datang beberapa bulan yang lalu di tanah perdikan itu. Karena rombongan itu di masa yang lewat tidak menimbulkan banyak persoalan, selain perasaan cemburu pada beberapa orang istri, maka kedatangannya pun tidak mendapat banyak tantangan. Bahkan rasa-rasanya beberapa orang telah menyambut kedatangan rombongan itu dengan senang hati karena mereka akan dapat menonton sejenis shiburan yang jarang mereka lihat. Dalam pada itu, Warsi menjadi lebih berhati-hati lagi dari masa yang lewat. Ia tidak sekadar ingin mendapat jalan, mengenal anak kepala tanah perdikan Sembojan yang akan dibunuhnya, tetapi ia justru ingin mengambilnya dan menguasainya sebagai suaminya. Karena itu, Warsi bersikap lebih sopan dari masa yang terdahulu. Ia menolak permainan janggrung bersama laki-laki kasar dengan tari yang kasar pula. Tetapi Warsi tidak menolak untuk menyelenggarakan tayuk di rumah tertentu dengan suasana yang lebih halus dan tertib. Meskipun dalam acara janggrung yang kasar, Warsi akan mendapat uang yang lebih banyak, karena kadang-kadang laki-laki yang ingin menari bersamanya justru memberi saling lebih yang lain jika mereka ingin mendapat kesempatan lebih dahulu. Tetapi di acara tayuk Warsi hanya mendapatkan uang dari seseorang yang memanggilnya untuk menari di rumahnya, sementara para tamu orang itu menari bergantian dengan teratur dan tidak saling berebut dahulu. Namun demikian, kadang-kadang ada juga satu-dua orang tamu yang memberikan uang kepada penari yang cantik itu tetapi justru setelah ia selesai menari. Berita kedatangan rombongan penari itu cepat menjalar dari padukuhan ke padukuhan. Bahkan jika Warsi mendapat panggilan untuk menari dan tayuk di rumah seseorang, orang-orang dari padukuhan lain telah datang pula untuk melihat pertunjukan itu. Dengan demikian, maka seperti yang diharapkan oleh Warsi, maka berita kedatangannya telah didengar pula oleh Wiradana, anak kepala tanah perdikan Sembojan. Berita itu telah menimbulkan keinginan Wiradana untuk melihat, bahkan bertemu dengan penari yang cantik dan muda itu. Namun ia masih berusaha untuk mengekang dirinya. Ia tidak mau tergesa-gesa bertemu dengan penari itu, seolah-olah ia sudah merindukan sedemikian lama. Biarlah rombongan itu mendekat pada padukuhan di sebelah padukuhan induk, berkata Wiradana di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, pada saat-saat senggang, baik Warsi maupun para penabuhnya sempat berbicara dengan orang-orang Sembojan. Jika di malam hari rombongan itu mendapat kesempatan tidur di Serambi Banjar, maka pagi harinya orang-orang yang merawat Banjar itu sempat berbincang-bincang dengan rombongan itu. Beberapa persoalan telah mereka bicarakan. Orang-orang Sembojan sering bertanya tentang perjalanan yang pernah mereka tempuh sebagai serombongan pengamen. Namun ada yang sempat bertanya tentang keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Apakah kalian tidak takut, bahwa suatu ketika kalian akan bertemu dengan sekelompok perampok yang dapat merampah suang yang sedikit demi sedikit kalian kumpulkan, bahkan pakaian tari dan digamelan? Apalagi jika mereka merampok penari muda yang cantik itu bertanya seseorang. Kami telah memperhitungkannya, jawab pengendangnya. Karena itu, pada umumnya kami berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di siang hari. Di malam hari kami menari di padukuhan-padukuhan yang biasanya ramai dikerumuni penonton. Orang-orang yang bertanya itu mengangguk-angguk. Memang penari yang cantik itu pernah juga menari di siang hari, tetapi pada umumnya Warsi menari di malam hari, apalagi selama di Sembojan. Namun dalam pada itu, ada satu berita yang telah mengejutkan Warsi. Dalam pembicaraan yang berkepanjangan, Hilir Mudik tidak menentu, maka Warsi telah mendengar bahwa istri Wiradana, anak kepala perdikan yang sudah disiapkan untuk menggantikan kedudukan ayahnya di Sembojan itu, telah mengandung. Berita itu benar-benar telah menggelisahkan Warsi, sehingga ia seolah-olah memerlukan mendapat keterangan atas kebenaran berita itu. Ternyata bahwa beberapa orang yang sempat terpancing untuk mengatakan bahwa istri Wiradana telah mengandung. Gila geram Warsi di dalam bilik banjar padukuhan yang diizinkan untuknya tinggal 1-2 malam, kita telah terlambat. Kenapa bertanya pengendangnya? Tidak ada keterlambatan. Meskipun perempuan itu telah mengandung, maka kemungkinan sebagaimana kau harapkan masih dapat terjadi. Aku sendiri akan membunuh perempuan itu, geram Warsi. Tetapi pengendangnya menggelengkan kepalanya. Katanya, jangan kotori tanganmu. Biarlah Wiradana melakukan sendiri. Mungkin ia akan dapat menceraikannya. Tetapi anak yang akan lahir itu? Jika ia laki-laki maka ia berhak atas tanah perdikan ini kelak, jawab Warsi. Soalnya, apakah anak itu akan hidup terus sampai masa dewasa? Jawab pengendangnya. Warsi merenungi kata-kata itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, memang kemungkinan yang demikian itu dapat saja terjadi. Tetapi kau harus memperhitungkan kemungkinan, bahwa kehamilan istri Wiradana itu adalah pertanda bahwa mereka telah memasuki satu kehidupan yang manis. Dengan demikian, maka Wiradana tidak akan berpaling lagi dari istrinya. Kita akan mencoba, berkata pengendangnya. Menilik sikapnya, maka aku yakin bahwa Wiradana akan tertarik kepadamu jika kau berhasil memikatnya dengan modal yang ada padamu. Kau harus bersikap sebagai seorang perempuan. Bukan seekor harimau betina yang garang. Diam, bentak Warsi. Aku dapat merontokkan gigi-gigimu seluruhnya. Ingat, aku adalah ayahmu. Jika kau berani melawan ayahmu, maka dimatuhi Wiradana kau bukan seorang perempuan yang baik, jawab pengendangnya. Anak setan, Geram Warsi. Kau memang harus bersikap sebagai seorang perempuan. Aku berkata sebenarnya untuk kebaikanmu. Dan kau pun harus bersikap lain terhadapku sekarang ini. Bukan maksudku memanfaatkan keadaan ini untuk keuntunganku. Percayalah, bahwakah sudah aku anggap benar-benar seperti anakku sendiri. Aku ingin kau berhasil dengan baik sebagaimana kau kehendaki. Kali ini aku sama sekali tidak berusaha menjilat agar aku mendapat pujian, atau keningku tidak kau tampar. Tetapi hubungan kita menjadi lain. Warsi mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia memang merasakan sikap yang berbeda dari pengendangnya itu. Ia benar-benar bersikap kebapakan yang ingin melihat anak gadisnya berbahagia. Ternyata Warsi berusaha untuk menyesuaikan diri. Ia berusaha untuk berubah sikapnya, agar ia tidak nampak sebagai seorang perempuan yang kadang-kadang menjadi kasar. Bahkan pengendangnya itu menasih hatinya. Kau datang sebagai seorang penari, Warsi. Penari yang ngamen dari pintu ke pintu yang lain. Jika pada saat-saat tertentu kau menjadi kasar, maka lengkaplah alasan orang-orang sembelujan untuk mencelamu apabila kau berhasil menjadi istri Wiradana. Warsi mengangguk kecil. Katanya, aku akan mencoba. Namun aku tidak dapat melupakan pesan ayah, bahwa aku harus menguasai Wiradana, bukan akulah yang harus dikuasai. Menguasai seseorang mempunyai banyak pengertian. Bukan berarti bahwa kau harus menguasai secara wadah karena mungkin kau dapat mengalahkan jika kalian kelak bertengkar dan bahkan berkelahi. Menguasai dalam pengertian jiwani akan lebih penting artinya meskipun tidak nampak pada kewadagan, berkata pengendangnya. Warsi mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, Tetapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Seperti yang kita rencanakan. Ngamen di daerah Tanah Perdikan Sembojan. Aku yakin, bahwa Wiradana masih akan menemuimu dan jika kau dapat memanfaatkan bekal yang ada pada dirimu, maka kau tentu akan dapat memikatnya, meskipun istri Wiradana sudah mengandung, jawab pengendangnya itu. Warsi mengangguk-angguk pula, sementara pengendangnya itu berkata lebih lanjut, seterusnya kita harus menilai setiap keadaan. Kita akan melangkah setapak demi setapak. Aku akan menurut semua petunjukmu, dan aku akan mencoba untuk bersikap sebagaimana sikap seorang anak perempuan terhadap payahnya, desis Warsi kemudian. Bagus, mudah-mudahan kita berhasil, jawab pengendangnya itu. Demikianlah maka Warsi pun telah meneruskan pekerjaan yang telah dilakukannya itu. Ia mulai bergerak dari satu padukuhan ke padukuhan lainnya. Jika ia terlalu lama berada di satu padukuhan, maka penghuni padukuhan itu akan menjadi jenuh dan tidak berminat lagi untuk menonton tari-tariannya. Meskipun ada juga beberapa orang laki-laki yang tidak dapat ingkar dari perasaannya, bahwa rasa-rasanya setiap saat ingin melihat wajah Warsi. Dengan demikian, maka akhirnya Warsi pun telah berada di sebuah padukuhan terdekat dengan padukuhan Induk. Beberapa orang di padukuhan Induk telah pergi menyaksikan pertunjukan Warsi di malam itu. Dan mereka pun mulai mempercakapkannya sebagaimana mereka mempercakapkannya dahulu. Perempuan itu memang cantik, berkata seorang laki-laki yang masih muda. Bahkan rasa-rasanya ia menjadi bertambah cantik. Sayang, jawab kawannya. Kenapa ia tidak mencari pekerjaan yang lebih baik dari menjadi seorang penari keliling yang ngamen dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain? Beberapa bulan yang lalu ia sudah datang ke padukuhan ini. Sebelum kami melupakannya ia sudah datang untuk kedua kalinya. Mungkin tanah perdikan ini dapat memberi nafkah yang agak baik bagi rombongan itu, sehingga mereka mencoba untuk mengulangi keuntungan yang pernah didapatkannya itu, jawab yang lain pula. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka memang sependapat, bahwa agaknya tanah perdikan itu merupakan daerah yang subur bagi pengamen yang cantik itu. Dalam pada itu, ketika warsi sedang menari di padukuhan sebelah pada satu malam, maka beberapa orang dari padukuhan induk pun telah datang untuk menonton pula. Bahkan di antara mereka dengan diam-diam wiradana pun telah menyaksikan pertunjukan itu pula. Meskipun ia tidak datang sebagai seorang anak kepala perdikan, tetapi justru dengan diam-diam dan berada di antara orang-orang yang berkerumun sambil berselimut kain panjang dan berusaha untuk tidak dikenali oleh orang-orang di sebelah menyebelah karena pakaian yang dikenakannya bukan pakaian yang biasa dipakainya, namun wiradana sempat menyaksikan pertunjukan itu cukup lama. Ternyata di mati wiradana warsi tetap cantik sebagaimana dilihatnya beberapa bulan yang lalu. Senyumnya masih tetap cerah dan bahkan perempuan itu nampak lebih lembut dan luruh. Kasihan, gumam wiradana yang kemudian mendahului orang-orang lain meninggalkan tempat pertunjukan itu, perempuan secantik itu harus menjalani kehidupan yang memelas. Bahkan menilik sikapnya ia adalah perempuan yang baik. Berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang mencari nafkahnya sebagai penari yang ngamen dari rumah ke rumah. Mereka nampaknya agak rongeh sehingga memberikan kesan sifat-sifat mereka yang lebih bebas. Meskipun tidak selalu bahwa yang rongeh dan bebas itu menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Bagaimanapun juga Warsi tetap menarik perhatian wiradana, meskipun sebenarnya lah sebagaimana disebut oleh beberapa orang, bahwa istri wiradana memang sudah mengandung. Ketika wiradana kemudian sampai ke rumahnya, maka ia pun mulai merenungi dirinya sendiri. Ketika dilihatnya istrinya yang tertidur nyenyak, terasa hatinya telah tersentuh pula. Tetapi yang terbersih di hati wiradana adalah sekadar perasaan kasihan. Istrinya yang mengandung itu seakan-akan merupakan seorang perempuan yang bersih dari segala macam kesalahan. Seakan-akan perempuan itu hatinya putih seperti kapas. Di dalam tidurnya perempuan itu seolah-olah tersenyum. Ia sedang menunggu kehadiran seorang bayi yang tumbuh karena perkawinannya dengan anak kepala perdikan sebojan itu. Namun dalam pada itu, ketika wiradana sempat memandang wajah iswari, maka sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata kepada istrinya, kenapa iswari tidak secantik penari itu. Ketika wiradana berbaring di samping istrinya, maka ia pun berusaha untuk melupakan penari yang di matanya adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Meskipun untuk beberapa lamanya wiradana tidak dapat memejamkan matanya, namun akhirnya wiradana pun tertidur pula. Namun di hari-hari kemudian, hati wiradana pun mulai menjadi gelisah. Meskipun sikapnya kepada iswari tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang mulai bergetar di hatinya. Wiradana tidak dapat melupakan penari yang di sepanjang jalan-jalan di tanah perdikan sebojan. Bahkan akhirnya, wiradana tidak lagi dapat bertahan untuk tidak menemui Warsi. Meskipun ia masih juga berselubung dengan melakukan tugasnya, namun akhirnya wiradana telah berada di Banjar Padukuhan di sebelah Padukuhan Induk untuk mengunjungi serombongan pengamen. Pertemuan itu adalah saat yang sangat dinantikan oleh Warsi dan seluruh rombongannya. Perkembangan keadaan selanjutnya tergantung kepada Warsi. Apakah ia akan dapat berhasil memikat hati wiradana atau tidak? Warsi memang bertindak hati-hati. Ia selalu mengingat pesan pengendangnya yang disebutnya sebagai ayahnya. Ia harus merupakan seorang perempuan yang halus dan luruh. Sehingga dengan demikian, maka hidupnya sehari-hari tidak mengesankannya sebagai seorang penari yang menari di sepanjang jalan dan menyusuri halaman dari rumah ke rumah. Tetapi tanpa kera yang demikian, maka sulitlah agaknya bagi Warsi untuk menarik perhatian wiradana. Karena sikap bagi perannya sebagai penari, maka Warsi sempat memikat hati wiradana dengan kecantikannya, karena di dalam penampilannya, Warsi tentu merias diri. Justru sebaik-baiknya. Ternyata pertemuan itu adalah permulaan dari pertemuan-pertemuan selanjutnya yang kemudian berlangsung. Warsi yang dengan sengaja memikat hati wiradana telah berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Sementara pengendangnya, yang diakunya sebagai ayahnya selama mereka berada di Sembojan telah memberikan petunjuk-petunjuk yang berarti. Namun dalam pada itu, segala sesuatunya masih tetap tersembunyi bagi Iswari. Wiradana sendiri setiap kali tersentuh hatinya melihat Iswari. Ia selalu bersikap baik sebagai seorang istri. Bahkan ia memiliki keterampilan dan ternyata ia mampu menempatkan dirinya sebagai istri seorang anak kepala tanah perdikan yang hampir tiba saatnya untuk memegang kendali pemerintahan. Apalagi ketika kemudian kakeknya, Kiai Badera dan Gandar telah meninggalkan rumah Kigede Sembojan. Maka sikap Iswari menjadi semakin baik. Sementara itu, Kigede Sembojan sendiri ternyata sangat mengagumi menantunya. Ia memang menganggap bahwa Iswari memiliki kelebihan. Jika ia ingin mengambilnya sebagai menantu bukan saja karena ia merasa berhutang budi kepada Kiai Badera. Tetapi menurut pendapat Kigede, Iswari memang seorang perempuan yang cerdik dan terampil. Dalam pada waktu yang singkat, Iswari berhasil menempatkan diri di antara perempuan-perempuan tanah perdikan. Karena Kigede tidak lagi banyak dapat berbuat bagi tanah perdikannya, maka segala sesuatunya telah dilakukan oleh Wiradana didampingi oleh istrinya, Iswari. Ketika Kigede mengetahui bahwa Iswari telah mengandung, maka alangkah senang hati orang tua itu. Bahkan ketika ia makan bersama Wiradana dan istrinya, terucap dari bibir Kigede, Wiradana. Satu-satunya keinginanku sekarang adalah menimang seorang cucu. Aku tidak peduli, apakah cucuku laki-laki atau perempuan. Bagaiku sama saja. Jika laki-laki, maka ia adalah pewaris tanah perdikan ini. Sedangkan jika ia perempuan, maka kita akan menunggu saat lahirnya seorang laki-laki. Jika anak laki-laki itu tidak lahir juga, maka akhirnya yang perempuan itu pun akan mempunyai seorang suami yang akan dapat melakukan tugas seorang kepala tanah perdikan sepeninggalanmu. Jantung Wiradana berdegup semakin keras. Di luar sadarnya terkilas wajah penari yang cantik itu, yang lambat laun telah berhasil menghujamkan tajamnya Duri menusuk ke pusat perasaannya. Namun Wiradana ternyata mampu menyembunyikan perasaannya. Bahkan ia masih sempat tersenyum sambil menjawab, kita akan merayakan hari kelahiran anak itu dengan meriah, ayah. Tidak saja pada hari kelahiran. Tetapi pada upacara tujuh bulan, seluruh tanah perdikan akan menyambutnya. Upacara yang harus terasa sampai ke setiap pintu rumah. Ah, desis iswari. Itu berlebih-lebihan ki gede. Sebaiknya semua upacara dilakukan dengan sederhana. Tetapi memberikan kehidmatan. Karena pada hakikatnya, upacara tujuh bulan adalah satu permohonan. Selain keselamatan bagi bayi akan lahir kemudian, juga permohonan agar kepada bayi yang lahir dikurniakan wujud kewadagan dan sifat kejiwaan yang baik. Ki gede mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Kau benar iswari. Agaknya memang demikian. Karena itu, yang penting adalah permohonan itu sendiri. Ungkapan lahiriahnya dapat saja dilakukan dengan sederhana tanpa mengurangi kesungguhan permohonan itu, berkata iswari. Kemudian, ki gede masih mengangguk-angguk. Bagai-nya iswari memang seorang perempuan yang memiliki banyak kelebihan dari perempuan-perempuan yang lain. Jika semula ia agak meragukan, karena iswari adalah gadis sebuah padepokan kecil, ternyata kemudian bahwa gadis itu jauh lebih baik dari ia yang diduganya. Namun dalam pada itu, bagi Wiradana sendiri, segalanya justru menjadi kabur. Jika sebelumnya ia mulai melihat kelebihan itu pada istrinya, namun sejak kehadiran warsi untuk yang kedua kalinya, maka yang nampak pada Wiradana hanya sekadar kesederhanaannya. Memang iswari masih tetap sederhana. Ia jarang sekali merias diri, apalagi berlebih-lebihan sebagai seorang tledek yang sudah siap untuk menari. Dalam pada itu, kegelapan yang menyelubungi hati Wiradana semakin lama memang menjadi semakin tebal. Bahkan akhirnya dunianya telah benar-benar menjadi kelam, ketika pada suatu saat, ia tidak dapat lagi mengekang dirinya untuk mengucapkan satu keinginan kepada warsi. Warsi, sebenarnya lah aku ingin memperistrimu. Satu kalimat yang menentukan bagi warsi. Sejenak ia menunduk sambil bermain-main dengan jarinya. Seolah-olah ia tidak kuasa untuk mendengarkan kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Wiradana. Sehingga dengan demikian maka Wiradana pun mengulanginya, Kau dengar warsi. Kau terlalu cantik bagi seorang penari yang setiap hari berjalan menyusuri lorong-lorong di padukuhan-padukuhan. Sebenarnya lah sudah sepantasnya jika kau menjadi seorang istri yang baik. Karena itu, maka aku ingin memintamu untuk menjadi istriku. Wajah warsi masih menunduk. Namun kemudian dari sela-sela bibirnya yang tipis kemerahan ia berkata lambat sekali, Hampir hanya dapat didengar sendiri, apakah kau bergurau? Tidak warsi, jawab Wiradana dengan serta merta, aku tidak bergurau. Sejak aku melihat kau untuk yang pertama kali, Maka rasa-rasanya ada sesuatu yang menyentuh perasaanku, Dan seakan-akan terdengar suara yang berbisik di telingaku, Bahwa kau adalah seorang perempuan yang pantas menjadi jodohku. Wajah warsi menjadi semakin menunduk. Tetapi semakin lirih ia berkata, Sebenarnya lah demikian pula telah terbersih di hatiku. Ketika aku melihat kau datang mengunjungi rombongan kecilku yang hina ini, Maka perasaanku telah menjadi bergolak. Tetapi aku tidak dapat ingkar akan kenyataanku, Bahwa aku adalah seorang pengamen yang tidak berharga. Ah, sahut Wiradana, Pekerjaan bagi kita tidak ubahnya seperti selembar baju. Jika itu sudah kita tinggalkan, Maka kita akan dapat memakai baju yang lain. Demikian jika saatnya kau melepaskan pekerjaanmu sebagai penari yang menyusuri jalan-jalan, Maka kau akan dapat mengenakan baju yang lain. Tetapi sambil menunduk warsi menggeleng lemah, Tidak. Sebaiknya kau tidak melakukannya. Kau akan menyesal di kemudian hari. Apalagi, bukankah kau sudah beristri? Wajah Wiradana menjadi merah. Tiba-tiba saja dirinya bagaikan dilemparkan pada satu kenyataan, Bahwa ia memang sudah beristri. Tetapi ternyata bahwa kegelapan benar-benar telah menyelubungi hatinya. Dengan sendatia berkata, Benar warsi. Aku memang sudah beristri, Tetapi apa artinya seorang istri yang kehadirannya seakan-akan dilontarkan begitu saja ke dalam dunia oleh kekuasaan seseorang yang tidak dapat aku sanggah? Ayahkulah yang memaksaku untuk mengawini perempuan pada pokan yang bodoh itu. Sambil masih menundukkan kepalanya warsi berdesis, Tetapi bukankah istrimu sudah mengandung? Seorang istri yang mengandung merupakan satu pertanda, Bahwa hidup keluarga yang dibinanya telah menemukan satu keserasian yang manis. Tentu keduanya saling mencintai sehingga cinta itu kemudian telah menumbuhkan tunas bagi masa depan. Kau salah sangka warsi, Jawab puwira dana. Sebagaimana aku menerima iswari menjadi istriku, Maka yang aku lakukan kemudian adalah sekadar melakukan kewajiban. Bukankah itu satu dosa bertanya warsi? Yang berdosa adalah yang memaksa aku untuk mengawini seorang perempuan yang tidak aku cintai, Jawab puwira dana. Namun warsi juga menjawab, Biarlah aku sekadar bermimpi menjadi istri seorang anak kepala tanah perdikan yang tampan dan yang menurut pengakuannya juga mencintaiku. Tetapi jika kemudian, Maka yang tinggal adalah perasaan pedih oleh luka di hati. Tidak. Tidak warsi, Berkata puwira dana. Kita akan kawin. Apapun yang akan terjadi, Aku tidak ingin menemukan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Jika kau kawin dengan aku, Maka istrimu akan mengalami kepahitan hidup yang mungkin tidak akan tertanggungkan lagi, Jawab puwarsi. Aku dapat mengatur segala galanya, Berkata wira dana. Biarlah ia merasa tetap menjadi seorang istri dari anak kepala tanah perdikan sembohan. Biarlah ia tetap dapat keadaannya. Tetapi ia akan dapat memiliki jiwaku, Karena aku akan menyerahkan kepadamu sebulat-bulatnya. Lalu, siapakah aku kemudian di hadapanmu? Tiba-tiba saja warsi bertanya. Kau akan menjadi istriku pula. Kita dapat tinggal di tempat yang tidak akan diketahui oleh siapapun juga. Kita akan dapat membangun satu keluarga yang berbahagia, Karena kita saling mencintai, Berkata wira dana. Tetapi warsi menggeleng, Katanya, Jangan berpikir begitu. Kau kira kita akan dapat menemukan satu kehidupan yang sewajarnya dengan care yang kau lakukan itu? Kenapa tidak jawab wira dana? Bukankah yang kita perlukan dalam hidup keluarga yang saling mencintai adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan? Kau dan aku? Kita tidak memerlukan orang lain, suasana yang lain dan apapun juga di luar kita berdua. Warsi tidak menjawab. Tetapi kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Karena warsi tidak segera menjawab, maka wira dana telah mendesaknya, katakan, apakah kau bersedia melakukannya? Warsi mengusap matanya. Sebenarnya lah dari matanya menitik butir-butir air mata. Dengan suara yang sendatia berkata, Wira dana. Biarlah cinta kita biarkan suci tanpa dinodai oleh apapun juga. Tanpa menyakiti hati orang lain, dalam hal ini istrimu dan ayahmu. Biarlah kita saling mengenang masa-masa yang penuh dengan mimpi-mimpi yang nikmat ini. Meskipun aku tahu, bahwa hidupku akan menjadi kering. Berbeda dengan hidupmu yang dikelilingi oleh suasana yang dapat membantu dirimu untuk menemukan satu wujud kepribadian yang baru setelah kau berhasil mengatasi gejolak di dalam hatimu. Tetapi wira dana menggeleng. Katanya, kita dapat mencoba warsi. Ada banyak jalan yang dapat kita tempuh. Warsi tidak menjawab lagi. Sementara itu, wira dana pun kemudian berkata, Pikirkanlah baik-baik. Kau jangan meninggalkan tanah perdikan ini lebih dahulu. Kita dapat berbicara di kesempatan lain. Demikian sejenak kemudian wira dana itu pun telah meninggalkan warsi di banjar tempat ia menginap. Demikian wira dana pergi, maka pengendangnya pun telah menemui warsi yang menunggunya sambil tersenyum cerah. Sambil mengusak matanya ia berkata, Aku terpaksa menangis. Kenapa kau harus menangis? Bertanya pengendangnya. Warsi pun kemudian menceritakan pembicaraannya dengan wira dana. Sebenarnya jalan telah mulai terbuka. Tetapi warsi memang harus berhati-hati. Kau memang pandai warsi. Kau memang tidak boleh tergesa-gesa memasuki pintu yang sudah terbuka itu. Kau dapat meniru anak-anak yang menaikan layang-layang. Kau ulur benangnya, namun sekali-kali kau tahan. Wira dana akan menjadi semakin gila. Pada saat-saatnya ia akan berjongkok di bawah kakimu, berkata pengendangnya. Sementara itu, memang ada perubahan sikap wira dana di rumahnya. Tetapi dengan sungguh-sungguh wira dana berusaha untuk menyembunyikannya. Bahkan pada saat-saat tertentu, rasa-rasanya ia menjadi semakin sayang kepada istrinya yang sedang mengandung itu. Tetapi pada saat-saat tertentu wira dana itu nampak merenung diri. Namun dalam pada itu, Iswari sama sekali tidak menyangka, bahwa di dalam hidup kekeluargaannya, telah terselip duri yang menusuk semakin dalam. Namun agaknya wira dana memiliki kemampuan berpura-pura sebagaimana warsi. Tetapi saat-saat yang mengkhawatirkan itu pun menjadi semakin dekat. Wira dana semakin dalam terbenam ke dalam jebakan warsi. Namun warsi yang cerdik itu tidak ingin merenggut wira dana sekaligus. Apalagi istrinya sedang mengandung. Karena itulah, maka diambilnya wira dana perlahan-lahan. Meskipun nampaknya warsi dengan terpaksa sekali menerima desakan wira dana untuk tinggal di satu tempat yang tersembunyi, namun warsi memang sudah mulai dengan langkahnya untuk mengikat wira dana. Sebenarnya lah, atas persetujuan tukang gendang yang diaku sebagai ayah warsi, maka wira dana telah membuat rumah tersendiri bagi warsi. Tidak di tanah perdikan Sembojan tapi di luarnya. Di daerah yang tidak banyak mengenalnya, ia mempunyai kebebasan untuk lebih banyak berbuat. Dengan demikian, maka wira dana mulai memasuki satu kehidupan dalam dua wajah. Ia harus dapat berbuat sesuatu yang mungkin bertentangan dengan nuraninya. Bahkan ia harus menunjukkan satu sikap yang berbeda dengan gejolak di dalam jiwanya. Di rumah wira dana tetap merupakan seorang suami yang baik, yang nampaknya mengasehi istrinya dan bersikap sangat hormat kepada ayahnya. Bahkan melampaui masa-masa sebelumnya. Sehingga dengan demikian ayahnya menduga, bahwa menjelang kelahiran anaknya, maka wira dana ingin menunjukkan satu sikap yang akan dapat berpengaruh atas bayi yang masih ada di dalam kandungan, agar bayi itu pun kelak bersikap baik seperti yang dilakukannya. Namun di balik sikapnya itu, wira dana menyimpan satu rahasia yang rumit. Setiap saat wira dana harus berpura-pura, dan bahkan berbohong kepada istri dan ayahnya. Di hari-hari terakhir, wira dana menjadi lebih banyak melakukan kewajibannya di luar padukuhan induk. Setiap kali ia membawa kudanya untuk berkeliling tanah perdikan. Kepada ayah dan istrinya wira dana mengatakan, bahwa ada tanda-tanda keadaan telah memburuk pada saat terakhir. Dendam kalamerta itu masih belum terhapuskan sama sekali ayah, berkata wira dana. Ki gede sembohjan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, berhati-hatilah menghadapi keluarga kalamerta. Ia bukan saja memiliki beberapa orang yang berilmu tinggi, tetapi segala kary yang licik dan pengecut. Namun mereka tidak segan-segan melakukan apa saja. Kau pernah mengalami sendiri, betapa berbahayanya para pengikut kalamerta. Mereka berilmu tinggi, tetapi otak mereka tumpul dan tidak terhormati peradaban. Wira dana mengangguk-angguk. Katanya, aku akan selalu berhati-hati ayah. Jika kau nganglang tanah perdikan, jangan pergi seorang diri, berkata ayahnya lebih lanjut. Kau dapat dijebak oleh kelicikan mereka. Wira dana mengangguk-angguk pula. Sekali lagi ia menjawab, aku akan berusaha untuk menjaga diri. Dengan demikian, maka penilaian ayah dan istrinya terhadap wira dana justru berbeda dengan keadaannya yang sesungguhnya. Ayah dan istrinya menganggap bahwa wira dana telah bekerja keras menjelang kelahiran bayinya. Namun ternyata bahwa sebagian besar waktunya telah dipergunakan untuk berada di rumah yang dibuatnya bagi Warsi. Meskipun rumah itu kecil, tetapi ternyata bahwa rumah itu cukup baik bagi kehidupan kedua orang yang berada di dalam dunia bayang-bayang yang suram. Dalam pada itu, setelah Warsi tinggal di sebuah rumah kecil bersama wira dana, maka para pengiringnya telah minta diri untuk meninggalkannya. Bahkan pengendangnya yang disebut ayahnya pun telah meninggalkannya pula. Sebenarnya lah bahwa pengendang itu cukup percaya kepada Warsi untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah yang akan menyangkut satu kehidupan yang panjang. Bahkan untuk selama-lamanya, karena Warsi telah memilih Care untuk membalas dendam yang lain dari yang pernah dilakukannya. Warsi tidak membunuh keluarga kepala Perdikan Sembojan yang telah membunuh pamannya, tetapi ia justru berusaha untuk memilikinya dengan menguasainya. Bukan saja anak kepala Tanah Perdikan Sembojan itu, tetapi dengan Tanah Perdikan itu pula, karena Warsi ingin mempunyai keturunan yang akan dapat mewarisi Tanah Perdikan itu lewat wira dana. Pada saat-saat permulaan dari kehidupan mereka sebagai suami istri, Warsi masih tetap merupakan seorang istri yang lembut dan luruh. Namun ia tidak meninggalkan kebiasaannya menghias diri, agar dimatuhi radana ia tetap merupakan seorang perempuan yang cantik. Namun kehidupan mereka pun berkembang sejalan dengan perkembangan kandungan Iswari. Menjelang tujuh bulan dari masa kandungan itu, Ki Gede Sembojan benar-benar sudah bersiap-siap untuk merayakan upacara itu meskipun tidak sebesar yang direncanakan semula karena Iswari berkeberatan. Pada saat-saat yang demikian, wajah Warsi mulai nampak muram. Sekali-kali Warsi mulai menunjukkan sikap yang lain. Kadang-kadang nampak sedih dan merenung. Namun jika wira dana bertanya tentang sikapnya itu, maka Warsi pun kemudian menjadi cerah dan berusaha untuk tersenyum. Aku tidak apa-apa kakang, jawab Warsi. Tetapi aku lihat kau merenung, berkata wira dana. Tidak. Aku tidak merenung, Warsi mencoba untuk tertawa. Jangan menyembunyikan sesuatu Warsi, berkata wira dana. Di rumah ini aku menemukan satu kehidupan yang lebih baik dari di rumahku sendiri. Kau mempunyai perbedaan dengan Iswari. Kau benar-benar merupakan seorang istri yang mengerti tentang suami. Tetapi Iswari lebih banyak mengerti perasaan ayah daripada perasaanku. Ia selalu berusaha untuk menyenangkan hati ayah karena memang ayahlah yang melemparkannya memasuki duniaku yang sebenarnya bukan untuknya. Pada hari-hari pertama Warsi tetap tidak mau mengatakan persoalan yang ditumbuhkannya di dalam lingkungan keluarga kecil itu. Dengan sempurna ia tetap berpura-pura ganda. Ia berpura-pura berduka, namun kemudian ia menyaput dukanya dengan kepura-puraannya pula. Seolah-olah ia sama sekali tidak sedang dalam keadaan pedih. Namun setelah didesak oleh Wiradana, akhirnya ia berkata juga sebagaimana telah direncanakan, Kakang, sebenarnya aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang akan dapat menambah rumitnya persoalan di dalam hatimu. Tetapi tanpa mengatakan sesuatu, maka aku selalu merasakan satu gejolak yang tidak dapat aku endapkan. Tanpa mengatakan sesuatu, bagiku justru merupakan persoalan tersendiri. Aku tahu Warsi, bahwa kau ingin menanggung beban itu sendiri, karena kau terlalu menjaga ketenanganku. Tetapi akibatnya justru sebaliknya, berkata Wiradana. Warsi menundukkan kepala. Bahkan tiba-tiba saja ia telah menitikan air mata. Katanya, Kakang, aku memang sudah menduga, bahwa akhirnya hidupku akan menjadi seperti ini. Seperti apa? Warsi bertanya Wiradana. Bukankah hal ini memang sudah kita kehendaki? Kakang, rasa-rasanya memang demikian. Aku memang tidak akan dapat menentang nasib hidupku. Agaknya derajatku memang seperti ini, berkata Warsi. Aku tidak tahu maksudmu Warsi, jawab Pu Wiradana. Kakang. Pada masa kanak-kanak aku memang sering mendengar cerita tentang kehidupan yang pahit dari seorang anak tiri. Cerita tentang ibu tiri, seakan-akan telah menjadi cerita yang wajar, bahwa ibu tiri tentu seorang yang kejam dan bahkan sampai hati mencelakai anak tirinya yang tidak bersalah, berkata Warsi. Lalu, tetapi di samping cerita tentang ibu tiri, aku juga mengenal cerita yang lain, cerita tentang kehidupan yang sunyi dan tidak wajar. Sembunyi-sembunyi dan berusaha menyelubungi diri. Cerita tentang apa bertanya Wiradana? Cerita tentang istri muda. Cerita tentang seorang perempuan yang dimadu, jawab Puarsi. Wajah Wiradana tiba-tiba menjadi merah. Namun ia pun segera memaklumi perasaan istrinya yang cantik itu. Ia pun kemudian berkata di dalam hatinya, tidak berlebih-lebihan. Pada umumnya seorang perempuan memang tidak akan bersedia dimadu. Namun dalam pada itu, Wiradana tidak akan dapat berbuat sesuatu atas istrinya yang tua, karena istrinya yang tua itu sangat disayangi oleh ayahnya, Kigede Sembojan. Tetapi selesai Wiradana merenungi keadaan itu, tiba-tiba saja Warsi berkata dengan nada rendah, tetapi kakang. Aku mohon maaf. Bukan maksudku untuk menuntut perbaikan keadaanku yang sekarang. Aku sudah mengakui, bahwa keadaan yang demikian ini sudah aku ketahui sejak sebelum aku menerimamu menjadi suamiku. Karena itu, aku mohon jangan hiraukan aku. Aku akan berusaha untuk mengatasi kepahitan ini demi cintaku kepadamu. Wiradana menundukkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja ia menghentakan diri sambil berdiri, tidak. Kau tidak boleh terlalu lama menderita. Kakang, desis Warsi. Lalu apa yang dapat kakang lakukan? Sudahlah. Biarlah aku bawa beban perasaan ini. Adalah salahku sendiri, bahwa aku menerima beban yang sebenarnya sudah aku ketahui sejak semula. Tidak Warsi, berkata Wiradana. Kau tidak boleh terlalu lama menderita. Aku akan berbuat sesuatu sehingga kau akan benar-benar menjadi istri seorang kepala tanah perdikan kelak. Satu-satunya. Tetapi aku minta waktu. Aku harus memikirkan care untuk menyingkirkan iswari. Mungkin setelah ia melahirkan. Mungkin pada saat-saat lain yang akan aku tentukan kemudian. Untuk menceraikannya, aku lakukan harus berhadapan dengan ayahku. Hampir mustahil hal itu dapat aku lakukan. Jangan kakang. Jangan minta Warsi dengan serta merta. Jangan kau korbankan istrimu yang sekarang sedang mengandung itu. Bukankah dari istrimu itu kau akan mendapatkan seorang anak yang kelak akan dapat menyambung pemerintahan di tanah perdikan ini? Bukankah anak yang dikandung itu akan menjadi pewaris yang sah atas tanah perdikan Sembojan? Sekali lagi aku katakan Warsi, jawab Wiradana. Bukan akulah yang menghendaki iswari berada di rumah itu. Tetapi ayahku. Sekarang ayahku sudah tidak banyak berdaya. Meskipun dia sudah mampu mempergunakan tangan dan kakinya, tetapi tidak lebih dari sekadar berjalan dan mengambil sesuatu. Memegang benda-benda kecil yang tidak berarti. Pada saat-saat tertentu ayah sudah akan kehilangan segala kemungkinan untuk dapat berbuat apa-apa atas tanah perdikan ini, sehingga pada saat ia akan tunduk kepadaku. Oh, tiba-tiba saja Warsi telah menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Dengan sedus dan ia berdesis, dosa apakah yang akan aku sandang jika ternyata aku telah membawa malapetaka bagi keluargamu kakang? Sekali lagi aku mohon maaf, biarlah aku seorang diri yang memikul beban ini, beban yang memang sudah aku sengaja, aku letakkan di pundaku sendiri. Itu tidak adil Warsi, berkata Wiradana. Dengan demikian kau akan menderita seumur hidupmu. Padahal perkawinan tentu bukan begitu maksudnya. Ada bedanya antara aku dan istrimu yang tua, berkata Warsi. Ia datang dengan wajar, siapapun yang membawanya. Ia tidak membuat orang lain mengalami kesulitan, apalagi mengalami perlakuan yang dapat mengancam jiwanya. Tetapi kedatanganku telah membuat istrimu yang tua itu mengalami kesulitan. Bahkan ancaman bagi keselamatannya jika ia harus disinkirkan. Padahal kau tidak mungkin dapat menceraikannya kakang, jika kau tidak ingin berhadapan dengan ayahmu sendiri. Meskipun ayahmu sekarang cacat, tetapi ia tetap ayahmu. Kau tidak dapat menolaknya. Tetapi aku sekarang sudah dewasa penuh, Warsi. Aku sudah kawin dan menentukan langkah-langkah yang aku anggap baik bagiku dan bagi masa depanku. Ayah tidak akan dapat selamanya memaksakan kehendaknya atasku, berkata Wiradana. Warsi masih tetap menangis. Di sela-sela isaknya ia berkata, tetapi aku mohon kakang mempertimbangkan segala langkah-langkah yang akan kakang ambil sebaik-baiknya. Aku akan bertanggung jawab atas segala tingkah lakuku, Warsi. Aku tidak akan dapat membiarkan kau menderita seumur hidupku karena cintamu kepada aku. Dengan demikian, maka kau harus berkorban untukku, sementara aku tidak berbuat apa-apa bagi kebahagiaanmu. Karena aku tahu, bahwa kebahagiaan bukan berarti aku telah mencukupi segala kebutuhan lahiriah, makan, pakaian dan perhiasan. Tetapi kau juga harus mengalami kebahagiaan batin sebagaimana seharusnya orang hidup berkeluarga, berkata Wiradana. Warsi tidak menjawab. Namun dalam pada itu, Wiradana lah yang berkata sambil mengusap rambut perempuan yang menangis itu. Sudahlah. Aku tahu, bahwa kau adalah seorang perempuan yang berbudiluhur. Kau ingin melihat aku bahagia tanpa mengorbankan siapapun juga, meskipun dengan demikian kau sendirilah yang harus menjadi korban. Ternyata kau tidak memikirkan kesenangan dirimu sendiri. Bahkan kau masih juga ingin melihat perempuan yang menjadi madumu itu hidup tenang. Karena itu Warsi, dengan penilaian itu, maka aku tahu, apa yang harus aku lakukan. Perasaan yang demikian, sebagaimana kau lakukan, tidak akan aku dapatkan dari Iswari. Ia tentu lebih mementingkan dirinya sendiri sebagaimana aku lihat pada sifatnya sehari-hari. Warsi masih tetap berdiam diri. Tetapi agaknya ia berusaha untuk menguasai tangisnya sehingga justru isaknya rasa-rasanya telah menyesakan dadanya. Dengan susah payah Wiradana berusaha menenangkan istrinya yang cantik itu, sehingga akhirnya isak tangis Warsi pun meredah. Meskipun demikian titik-titik air mati masih nampak di pelupuk perempuan itu. Ketika kemudian Wiradana meninggalkan Warsi dan kembali ke padukuhan induk tanah perdikan, maka di dalam benaknya telah mulai berkembang rencana untuk menyingkirkan Iswari. Agaknya iblis benar-benar telah menguasai hatinya sehingga yang kemudian mengalir dari nalar budinya adalah kegelapan semata meta. Warsi, sepeninggalan Wiradana masih mengusap matanya yang masah. Namun ia tersenyum di dalam hati. Jalannya sudah menjadi semakin lapang. Bahkan ia yakin bahwa ia akan segera berhasil merebut Wiradana. Namun yang kemudian menjadi masalah baginya adalah Iswari yang sedang mengandung itu. Sebenarnya terlintas juga satu kilatan cahaya terang di hatinya dengan satu niat untuk membiarkan bayi di dalam kandungan itu lahir. Namun yang kemudian dipikirkannya adalah masa depannya. Pengendangnya memang pernah berkata kepadanya, bahwa peluarisan itu akan terjadi jika anak itu akan dapat bertahan hidup sampai dewasa. Itu berarti bahwa anak itu harus mati sebelum ia pantas mewarisi kedudukan ayahnya, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun kemudian, tetapi dengan demikian kerja itu harus dilakukan dua kali. Menyingkirkan ibunya, kemudian menyingkirkan anaknya. Di hari berikutnya Warsi masih tetap merenungi persoalan itu. Namun akhirnya ia menggeretakan giginya sambil berkata kepada diri sendiri. Apa boleh buat? Orang-orang yang disebut baik-baik pun melakukan usaha pembunuhan pula untuk mencapai maksudnya. Apalagi aku. Kematian yang dua nyawa sekaligus itu adalah satu kebetulan saja karena dua nyawa itu masih terselubung dalam satu wadag. Sehingga akhirnya, maka Warsi pun mengambil keputusan, Jika mungkin justru sebaiknya istri Wiradana itu disingkirkan sebelum bayi itu lahir. Dengan demikian, maka aku tidak akan membiarkan seekor harimau akan sempat menjadi besar dan buas, berkata Warsi di dalam hatinya. Dengan demikian, maka usahanya kemudian harus ditunjukkan kepada mempercepat keputusan Wiradana untuk menyingkirkan istrinya. Tidak ada jalan lain. Perempuan itu tentu akan dibunuhnya, karena ia tidak akan berani menceraikannya, justru karena perempuan itu sangat disayangi oleh ayahnya. Di hari-hari berikutnya, maka sikap Wiradana pun menjadi semakin pasti. Dengan licik Warsi selalu berhasil menghasutnya, bahkan selalu dengan kesan, seakan-akan Warsi adalah seorang yang berhati sebening matu air di lereng perbukitan. Namun yang sebenarnya mengandung racun yang melampaui tajamnya racun ular bandotan. Akhirnya hari itu, Wiradana pun menjadi gelap. Hidupnya benar-benar sudah berada di bawah bayangan sebuah mimpi yang suram. Anak kepala Perdikan Sembojang itu telah kehilangan kiblat hidupnya dan kehilangan pribadinya. Sehingga dengan demikian maka ia tidak lagi dapat mengenali buruk dan baik. Namun justru pada saat yang demikian, di sebuah padepokan kecil yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja, seorang tua duduk dihadap oleh seorang cantriknya yang sangat dekat dengan dirinya, karena cantrik itu masih termasuk kadangnya sendiri. Gandar, berkata orang tua itu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Gandar termangu-mangu. Namun ia bergeser semakin dekat sambil bertanya, nampaknya Kiai bersungguh-sungguh. Ya Gandar, aku memang bersungguh-sungguh, berkata Kiai Badra. Apa yang akan Kiai katakan bertanya Gandar? Aku bermimpi Gandar, desis Kiai Badra. Gandar mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum. Kenapa dengan mimpi itu? Bukankah hampir setiap saat kita tidur, kita selalu bermimpi? Aku bersungguh-sungguh Gandar, berkata Kiai Badra. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera menyaut. Dibiarkannya saja Kiai Badra mengatakan tentang mimpinya. Gandar, berkata Kiai Badra kemudian. Sudah berapa lama Iswari berada di tanah perdikan Sembojan? Sudah hampir setahun bukan Kiai, jawab Gandar. Tiba-tiba saja suaranya merendah. Ah, tentu belum. Tetapi sudah lebih dari delapan atau sembilan bulan, jawab Kiai Badra. Selisih itu tidak terlalu banyak, jawab Gandar. Lalu, kira-kira memang sekian bulan. Gandar, suara Kiai Badra seakan-akan menjadi semakin dalam. Aku bermimpi bahwa Iswari telah menyalakan obor di muka rumah Kiai Gede Sembojan. Tetapi tiba-tiba saja angin bertiup kencang sekali. Bahkan kemudian obor itu mati dan Iswari telah tersaput oleh perut yang sangat tebal. Gandar mendengarkan kata-kata itu dengan seksama. Tiba-tiba saja cerita tentang mimpi itu telah menarik sekali baginya. Meskipun demikian, Gandar tidak bertanya sesuatu. Dalam pada itu, Kiai Badra pun telah melanjutkannya. Gandar, rasa-rasanya ada sesuatu yang mendorong aku untuk menengoknya. Tetapi rasa-rasanya segan juga aku melakukannya. Baru saja kita meninggalkan Tanah Perdikan. Jika aku datang lagi ke Tanah Perdikan itu tentu akan dapat menimbulkan kesan yang lain pada Kigede. Gandar mengangguk-angguk. Ia segera mengerti maksud Kiai Badra. Karena itu, maka katanya, bukankah Kiai akan memerintahkan aku untuk menengoknya? Ya Gandar, jawab Kigede, tepat. Aku ingin kau pergi ke Tanah Perdikan Sembojan untuk menengok adikmu. Mudah-mudahan ia selalu dalam keadaan sehat. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak pernah menolak segala perintah yang diberikan oleh Kiai Badra. Bahkan seandainya Kiai Badra itu ingin mengambil hidup matinya sekalipun. Namun perintah untuk menengok Iswari membuatnya menjadi berdebar-debar. Sejak ia meninggalkan Tanah Perdikan Sembojan, rasa-rasanya ia sudah berjanji kepada diri sendiri untuk tidak bertemu lagi dengan Iswari. Cucu Kiai Badra yang dalam hubungan kadang, ia mempunyai kedudukan lebih tua. Namun tiba-tiba datang perintah itu perintah yang sangat dibencinya. Tetapi sebenarnya lah Gandar memang tidak dapat menolak. Ia hanya dapat menerima dan menjalankan tugas itu. Apalagi bagi tugas yang sangat ringan. Seakan-akan Kiai Badra memberikan tugas kepadanya untuk pergi bertamasya ke Tanah Perdikan Sembojan. Namun tugas yang ringan itu ternyata akan terasa sangat berat bagi Gandar. Tetapi ia sama sekali tidak dapat mengatakan, kenapa tugas ke Tanah Perdikan Sembojan itu akan merupakan tugas yang sangat berat. Meskipun demikian, Gandar hanya dapat mengiakan yang ditanya kemudian adalah, kapan aku harus berangkat? Semakin cepat semakin baik Gandar. Ada semacam kekhawatiran atas adikmu, seolah-olah aku meninggalkan seorang bayi yang baru pandai merangkak di pinggir jurang yang terjal, jawab Kiai Badra. Gandar mengangguk-angguk. Katanya, besok aku akan pergi ke Tanah Perdikan Sembojan. Mungkin aku terpaksa bermalam satu malam. Baru di hari berikutnya aku kembali. Tetapi Kiai Badra justru berkata, Jangan hanya satu malam Gandar. Kau harus berada di Tanah Perdikan itu barang satu pekan. Mungkin memang tidak ada perlunya, tetapi mungkin ada manfaatnya. Gandar memang tidak pernah dapat membantah. Karena itu, betapapun berat perasaannya, maka ia pun menjawab, Baiklah Kiai. Aku akan berada di Tanah Perdikan barang satu pekan. Mungkin mimpiku adalah mimpi yang tidak punya arti apa-apa Gandar. Tetapi mungkin Yang Maha Agung memberikan satu isyarat bagiku. Tetapi karena kepicikan pengetahuanku, mungkin aku salah menangkap arti isyarat itu, berkata Kiai Badra. Lalu, karena itu, tengoklah. Lihatlah apa yang terjadi atas iswari. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu. Gandar mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Badra berkata, Berkemaslah. Besok kau akan berangkat. Gandar pun kemudian pergi ke biliknya. Dengan wajah yang murung ia duduk merenungi pintu biliknya yang tertutup. Hampir di luar sadarnya, tiba-tiba terbayang wajah seorang perempuan yang pernah tinggal di padepokan itu pula. Iswari yang masih mempunyai hubungan darah dengan dirinya. Bagaihnya iswari adalah seorang perempuan yang memiliki unsur-unsur yang lengkap. Tetapi Gandar yang selalu merasa bahwa dirinya tidak berharga berwajah buruk dan bodoh itu sama sekali tidak pernah menyatakan perasaannya kepada siapapun juga. Karena itu, ketika iswari kemudian kawin dengan Wiradana, Gandar benar-benar berusaha menguasai perasaannya dengan alarnya. Bahkan ia mencoba untuk merasa dirinya terbebas dari belenggu perasaan dan ketidakpastian, karena ia tidak akan mungkin lagi merenungi iswari yang baginya merupakan seorang perempuan yang utuh. Namun keinginannya untuk tidak melihat dan bertemu lagi dengan iswari ternyata tidak dapat terpenuhi. Ia masih harus pergi ke tanah perdikan Sembojan memenuhi perintah Kiai Badra. Demikianlah, maka Gandar berusaha untuk mengatur perasaannya sebaik-baiknya. Ia datang di tanah perdikan dengan sikap yang seharusnya wajar dan tidak dibuat-buat. Ketika Gandar kemudian perlahan-lahan berdiri, di luar sadarnya ia berpaling ke arah geledek bambunya, yang dipergunakannya untuk menyimpan barang-barangnya yang tidak seberapa. Namun di dalam geledek itu pula ia menyimpan sesuatu yang baginya sangat berarti. Sebilah cundrik yang terikat pada seutas rantai baja putih. Sejenis senjata peninggalan orang tuanya. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah meletakkan senjata itu di dalam geledek itu untuk beberapa lama. Sejak ia merasa bahwa ia lebih senang tidak diganggu oleh perasaan yang harus dipecahkan dengan senjata. Namun tiba-tiba mimpi Kiai Badra itu mengingatkannya kepada senjata itu. Justru karena di dalam mimpi itu, Iswari, seorang perempuan yang menjadi kiblat penilaiannya terhadap seorang perempuan, telah mengalami peristiwa yang dapat dibaca sebagai suatu isyarat yang kurang menyenangkan. Beberapa saat Gandar berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia melangkah meninggalkan geledek itu tanpa menyentuh senjata peninggalan orang tuanya itu, namun yang penggunaannya telah disempurnakannya kemudian, setelah ia berada di padepokan itu. Namun sebagaimana dikatakan oleh Kiai Badra, bahwa senjata bukan satu-satunya alat untuk menyelesaikan persoalan. Meskipun demikian, ketika ia turun ke halaman di malam yang sepi menjelang keberangkatannya di keesokan harinya, di luar sadarnya Gandar telah melangkah menuju ke pintu sanggarnya. Sanggar pada pokan kecil. Perlahan-lahan ia memasuki sanggar yang gelap, karena tidak ada sebuah lampu pun yang terpasang. Namun tiba-tiba saja Gandar mengerutkan keningnya. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Baru kemudian, ruang yang gelap itu dapat diamatinya dengan jelas, meskipun sebenarnya lah bahwa ruang itu masih tetap gelap. Telah cukup lama Gandar tidak bermain-main di dalam sanggar itu. Dia matinya beberapa tonggak yang berdiri tegak dengan ukuran tinggi yang tidak sama. Kemudian seutas tali yang merentang. Seonggok pasir dan batu-batu kerikil. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia pergi bersama Kiai Badra ke tanah perdikan Sembojan, maka ia tidak lebih dari seorang yang dungu, yang hanya berbuat sesuatu untuk melayani Kiai Badra yang memiliki kemampuan pengobatan. Apakah aku masih akan tetap seperti itu pada perjalananku kali ini? Berkata Gandar di dalam hatinya. Tetapi akhirnya Gandar itu merasa malu kepada dirinya sendiri. Yang sudah diletakkan itu seakan-akan akan diambilnya kembali karena tumbuh persoalan tentang Iswari. Aku akan pergi ke tanah perdikan Sembojan sebagaimana aku pergi beberapa saat yang lalu, berkata Gandar di dalam hatinya. Karena itu maka Gandar itu pun kemudian meninggalkan sanggar itu dan kembali ke dalam biliknya. Pagi-pagi benar Gandar sudah siap. Setelah minum beberapa teguk minuman panas, maka ia pun segera minta diri kepada Kiai Badra untuk segera berangkat ke tanah perdikan Sembojan. Satu perjalanan yang cukup jauh. Terlebih-lebih lagi, perjalanan itu rasa-rasanya merupakan perjalanan yang pada perasaan tertopang beban. Namun perjalanan itu sendiri berlangsung tanpa hambatan apapun juga. Menjelang sejak ia sudah memasuki padukuhan iduk dan langsung menuju ke rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Tiba-tiba saja langkah Gandar itu terasa tersendat. Ia selalu teringat mimpi yang dikatakan oleh Kiai Badra. Mimpi yang menurut pengertiannya secara kasar, Iswari akan disaput oleh satu keadaan yang gelap. Keadaan yang tidak diketahui. Karena itu, maka Gandar pun mulai mengatur perasaannya. Ia harus tetap dapat mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya. Jika ia menjumpai satu persoalan, maka ia harus memecahkannya dengan nalar. Tidak semata metu dengan perasaan. Ketika Gandar melewati gardu-gardu peronda, agaknya masih belum terisi oleh anak-anak muda yang biasa berjaga-jaga. Namun di regol rumah kepala tanah perdikan, obor sudah menyala dan beberapa orang peronda pun sudah siap. Debar jantung Gandar pun terasa menjadi semakin cepat. Namun selangkah demi selangkah ia pun mendekati regol. Ia sadar, bahwa ia sudah banyak dikenal di padukuhan induk itu sehingga ia tidak akan mengalami kesulitan untuk datang ke rumah kepala tanah perdikan itu untuk menemui Ki Gede dan Iswari serta suaminya. Sebagai mana diduganya, maka kedatangannya justru mendapat sambutan yang ramah dari anak-anak muda tanah perdikan itu. Marilah Gandar, sambut salah seorang dari para peronda, sudah lama kau tidak datang menengok Nyai Wiradana. Bukankah belum terlalu lama bertanya Gandar? Hi, bukankah sudah lebih dari setengah tahun sahut yang lain? Gandar mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia menjawab, Ya, lebih setengah tahun. Tetapi bukankah sekarang aku sudah di sini? Marilah. Ki Gede ada di ruang dalam, berkata seorang di antara anak-anak muda itu. Dalam pada itu, salah seorang dari peronda itu telah menyampaikan kepada Ki Gede bahwa ada seorang tamu yang ingin menemuinya. Siapa bertanya Ki Gede? Gandar, jawab peronda itu. Gandar, ulang Ki Gede, bawalah ia masuk. Sejenak kemudian, Gandar itu pun telah dibawa masuk langsung ke ruang dalam melintasi pendapat dan perincitan. Demikian ia memasuki pintu, Ki Gede dengan tergopoh-gopoh telah berdiri menyambutnya. Marilah, marilah, Ki Gede mempersilahkan dengan ramah. Gandar pun kemudian duduk di ruang dalam, ditemui langsung oleh Ki Gede. Dengan wajah yang cerah Ki Gede pun kemudian menanyakan keselamatan Gandar dan Kiai Badera yang tidak datang bersamanya. Kami semua dalam keadaan selamat Ki Gede, jawab Gandar. Syukurlah. Kami sudah merasa terlalu lama tidak mendapat kunjungan Kiai Badera dan kau, Kisanak, berkata Ki Gede kemudian. Gandar tersenyum. Rasa-rasanya perasaannya pun menjadi sejuk melihat sikap Ki Gede, meskipun ia masih belum bertemu langsung dengan Iswari. Jika benar terjadi sesuatu dengan Iswari, maka sikap Ki Gede dan anak-anak muda tanah perdikan Sembojan tentu berbeda. Dengan demikian, maka perlahan-lahan ketegangan di hati Gandar pun telah memudar. Ia pun kemudian sebagaimana Ki Gede nampak menjadi semakin cerah dan lancar. Namun dalam pada itu, maka tiba-tiba saja Ki Gede berkata, kau tentu ingin bertemu dengan adikmu. Biarlah seseorang memanggilkannya. Ya Ki Gede. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Iswari, jawab Gandar. Tentu, selama kau tidak bertemu dengan aku, sahut Ki Gede sambil tertawa. Dalam pada itu, maka Ki Gede pun kemudian menjemuk ke ruang belakang. Disuruhnya seorang pelayan untuk memanggil Iswari yang agaknya masih berada di dapur menyiapkan makan malam Ki Gede Sembojan. Namun dalam pada itu, ketika Ki Gede sudah duduk lagi menemui Gandar, seorang pelayan datang sambil berkata, Ki Gede, Nyai Wiradana sedang berada di Pakiwan. Agaknya ia sedang muntah-muntah. Muntah-muntah, Gandarlah yang menyahut dengan serta-merta, apakah Iswari sedang sakit? Gandar menjadi heran, justru Ki Gede menanggapinya sambil tertawa saja. Jawabnya, jangan cemas. Adikmu tidak apa-apa. Meskipun setiap kali ia selalu muntah-muntah, tetapi kau boleh ikut bergembira karenanya. Kenapa wajah Gandar menjadi tegang? Adikmu sedang mengandung, jawab Ki Gede. Wajah Gandar justru menegang. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hati, Gandar mengucap syukur kepada Yang Maha Agung, bahwa Iswari justru telah mendapat satu karunia bagi kelangsungan keturunannya kelak. Dengan melupakan perasaan yang bergejolak di dalam dadanya, maka Gandar merasakan kegembiraan sebagaimana dirasakan oleh Ki Gede yang menunggu hadirnya seorang cucu. Gandar, berkata Ki Gede kemudian. Sebentar lagi kita akan merayakan dengan menyelenggarakan upacara tujuh bulan kandungan Iswari. Karena itu, aku minta kau jangan meninggalkan tanah perdikan ini sebelum upacara itu kami selenggarakan. Adakah kebetulan sekali bahwa kau datang justru pada saat kami akan mengirim seseorang untuk memberitahukan hal ini kepada kakek Iswari, Kiai Badra. Tetapi Ki Gede berkata Gandar kemudian. Sebaiknya aku kembali untuk memberitahukan hal ini kepada Kiai. Kiai tentu ingin sekali menghadiri upacara cucunya itu. Ah, bukankah aku dapat mengirimkan orang lain? Beberapa orang di sini sudah pernah melihat pada pokan kecil ini, sehingga kau tidak perlu meninggalkan tanah perdikan ini. Biarlah aku menyuruh dua-tiga orang untuk menjemput Kiai Badra. Gandar mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak membantah. Untuk sementara ia memang belum memikirkan, siapakah yang akan memberitahukan hal ini kepada Kiai Badra, karena pada saat itu muncul Iswari yang pucat dan berkeringat. Kakang, desis Iswari dengan wajah yang cerah, kau datang sendiri saja? Terasa denyut nadi Gandar semakin cepat. Namun ia pun dapat menguasai perasaannya. Karena itu, ia pun segera menjawab, Ya Iswari, aku datang sendiri. Kenapa tidak bersama kakek bertanya Iswari pula? Kakek sedang sibuk di padepokan, jawab Gandar. Sibuk? Apa saja yang dikerjakan kakek di padepokan? Bukankah ada beberapa orang cantrik yang membantunya desak Iswari pula? Gandar mencoba untuk tertawa. Katanya, sekarang Kiai Badra berusaha untuk beternak. Itulah sebabnya, maka ia tidak dapat setiap saat meninggalkan padepokan. Para cantrik masih belum terbiasa dengan kesibukan baru itu, sehingga Kiai Badra masih harus selalu menuntunya. Tetapi Iswari justru tertawa. Meskipun demikian ia tidak membantah. Bahkan kemudian katanya, Ternyata kau memang mempunyai banyak rejeki kakang. Kau datang tepat pada saat Kiai Gede akan makan malam. Bagus, sahut Kiai Gede. Kita akan makan bersama. Sejenak kemudian, maka mereka pun sudah duduk mengelilingi hidangan makan malam. Nasi hangat dengan sayur yang hangat pula. Sambal terasi dan lalapan. Beberapa potong ikan gurameh yang diambilnya dari kolam sore tadi. Marilah, Kiai Gede mempersilahkan. Namun rasa-rasanya masih ada yang kurang bagi gandar. Sejenak ia menunggu. Namun kemudian ia pun bertanya, Dimanakah suami Iswari? Oh, Kiai Gede tersenyum. Ia sekarang banyak bertugas keluar padukuhan induk. Menurut keterangannya, keadaan menjadi agak kurang meyakinkan. Sekali-kali para peronda melihat orang-orang yang mencurigakan. Menurut dugaan Wiradana, Mereka mungkin para pengikut pelik sandi yang dikirim oleh kalamerta Atau para pengikutnya yang masih mendendam. Gandar mengangguk-angguk. Namun terasa aneh, Bahwa saat di gardu-gardu masih belum ada seorang peronda pun, Wiradana telah meninggalkan rumahnya tanpa menunggu makan malam. Nampaknya Iswari dapat menangkap perasaan gandar. Karena itu, Maka katanya, Kakang Wiradana selalu setia kepada tugas-tugasnya. Tetapi bukankah itu sudah wajar? Apakah hal seperti ini dilakukannya setiap hari bertanya gandar? Ya. Kebanyakan demikian, Sahut Iswari. Sebelum makan bertanya gandar pula. Iswari merenung sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab, Ya Kakang. Hampir setiap hari Kakang Wiradana tidak sempat makan malam. Gandar mengangguk-angguk. Tetapi ia masih berkata, Iswari. Kau adalah seorang istri. Adalah kewajibanmu untuk memberinya peringatan, Bahwa bekerja terlalu berat dan dalam pada itu melupakan makan dan minum, Akan berakibat kurang baik bagi kesehatan wadahnya. Bukankah kau cucu seorang yang mumpuni di bidang pengobatan, Sehingga kau akan dapat mengatakan kepada suamimu tentang hal itu. Iswari tiba-tiba menundukkan kepalanya. Namun dalam pada itu Ki Gedelah yang menyahut, Sebenarnya tidak kurang Iswari memperingatkan suaminya Seperti yang kau kehendaki itu Ki Sanak. Tetapi Wiradana sejak kecil memang merupakan seorang yang keras kepala. Jika ia sudah mempunyai rencana, Maka sulit untuk dapat dicegah. Bahkan aku pun sudah pula memperingatkan. Bukan saja tentang makan dan minum tetapi juga tentang keselamatan dirinya. Tetapi agaknya ia benar-benar merasa bertanggung jawab atas keselamatan tanah perdikan ini. Gandar mengangguk-angguk. Ia mencoba untuk mengerti betapa tinggi perhatiannya terhadap tanah perdikannya. Mungkin ia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia sudah siap untuk menggantikan kedudukannya menjadi kepala tanah perdikan. Mungkin bahkan sebelum bayinya lahir, pikir Gandar. Demikianlah, maka Gandar pun kemudian makan malam bersama Ki Gedelah dilayani oleh Iswari tanpa Wiradana. Dari Iswari, Gandar mendengar bahwa biasanya Wiradana kembali menjelang dini hari. Bahkan kadang-kadang justru sampai pagi. Perangai Wiradana itu ternyata menarik perhatian Gandar. Ketika kemudian di malam itu, Gandar dipersilatkan untuk beristirahat di Gandok, maka ia mulai merenungi tingkah laku Wiradana. Bagi Gandar tingkah laku Wiradana memang agak berlebihan. Tetapi aku belum mengetahui keadaan tanah perdikan ini di saat-saat terakhir, berkata Gandar di dalam hatinya. Mungkin keadaannya memang menuntut sikap Wiradana yang demikian. Namun karena itu udara malam yang panas, maka rasa-rasanya Gandar tidak tahan untuk berada di dalam biliknya. Sementara itu, ia pun memang belum mengantuk. Karena itu, maka ia pun kemudian keluar dari biliknya dan melangkah menuju ke gerbang menemui anak-anak muda yang sedang meronda. Marilah Gandar, anak-anak muda itu mempersilahkan. Gandar tersenyum. Lalu katanya, nampaknya penjagaan terlalu ketat malam ini. Tidak, jawab seorang anak muda, lalu, penjagaan malam ini tidak lebih dari malam-malam sebelumnya. Apakah demikian pula di gardu-gardu di mulut-mulut lorong? Ketika aku memasuki padukuhan induk ini menjelang senja, gardu-gardu masih nampak kosong, berkata Gandar. Meskipun kami tidak boleh kehilangan kewaspadaan, namun adalah satu kenyataan, bahwa akhir-akhir ini keadaan menjadi semakin baik. Rasa-rasanya tidak pernah ada gangguan yang berarti di dalam tanah perdikan ini, jawab salah seorang di antara anak-anak muda itu. Di seluruh tanah perdikan bertanya Gandar. Ya, jawab anak muda itu. Tetapi Wiradana nampaknya terlalu sibuk di saat-saat terakhir. Malam ini aku tidak menjumpainya di rumah, berkata Gandar. Anak muda itu terdiam sejenak. Namun seorang kawannya menjawab, memang keamanan agak terganggu sekarang Gandar. Tetapi tidak di dalam tanah perdikan ini. Justru di luarnya. Agaknya Wiradana memang selalu mengadakan hubungan dengan anak-anak muda di luar tanah perdikan ini. Menurut keterangannya, gerombolan kalamertam masih saja berkeliaran meskipun mereka tidak berani memasuki tanah perdikan ini. Gandar mengangguk-angguk. Ada beberapa hal yang menarik. Tetapi ia mengambil satu kesimpulan, bahwa Wiradana selalu pergi seorang diri. Tetapi Gandar tidak berani mengambil kesimpulan lebih lanjut. Yang kemudian terngiang kembali di pelingannya adalah mimpi Kiai Badra. Mimpi yang dalam banyak hal tidak lebih dari bunga-bunga orang yang sedang tidur. Namun dalam satu masalah tertentu, mimpi kadang-kadang dapat memberikan isyarat yang berarti. Namun dengan demikian, maka Gandar pun telah bertekad untuk tetap berada di tanah perdikan sebagaimana disarankan oleh Kiai Badra. Adalah kebetulan bahwa Kiai Gede akan menyelenggarakan satu upacara, sehingga ia mempunyai alasan yang tidak segera dicurigai orang lain jika ia berada agak lama di tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, untuk beberapa lama Gandar berada di antara anak-anak muda tanah perdikan Sembojan. Namun kemudian ia pun minta diri untuk kembali ke dalam biliknya. Aku sudah mengantuk, berkata Gandar. Kau tentu lelah, berkata salah seorang anak muda. Bukankah kau baru sore menjelang senjata di kau datang? Ya, Gandar mengangguk-angguk. Sekarang, rasa-rasanya aku sudah ingin tidur. Besok dan malam-malam berikutnya aku akan dapat berada di gardu ini sampai fajar. Besok bukan aku yang meronda, jawab anak muda itu. Oh, Gandar mengangguk-angguk. Tetapi sama saja bagiku. Siapapun yang meronda. Sejenak kemudian maka Gandar pun telah meninggalkan gardu peronda itu, kembali ke dalam biliknya. Beberapa saat ia masih berangan-angan. Namun kemudian ia pun telah tertidur nyenyak. Di dini hari, Gandar telah terbangun sebagaimana kebiasaannya. Ia pun segera pergi ke Pakiwan dan menimba air, seperti yang selalu dikerjakan selagi ia berada di tanah perdikan dahulu. Ketika Pakiwan telah penuh, maka ia pun lalu mandi, selagi Pakiwan itu masih belum dipakai. Jika saatnya orang mandi, maka Pakiwan itu akan dipakai bergantian terus-menerus. Demikian ia selesai mandi, maka ia pun milangkah kembali ke gandok untuk membenahi diri. Namun Gandar terkejut bukan buatan. Tiba-tiba saja, Wiradana telah muncul dari sudut kandang di sebelah longkangan. Wiradana, desis Gandar. Wiradana mengangguk-angguk. Di bibirnya nampak sebuah senyum. Dengan nada yang ramah ia bertanya, Kapan kau datang Gandar? Kemarin sore. Kau tidak ada di rumah. Menurut Ki Gede kau sedang nganglang, jawab Gandar. Ya, aku memang sedang mempunyai banyak tugas, jawab Pu Wiradana. Lalu, tetapi apakah kedatanganmu itu sekadar karena niatmu sendiri, atau kau membawa pesan dari kakek? Sejenak Gandar termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab, tidak ada pesan apa-apa Wiradana. Aku hanya merasa kangen kepada adikku. Sudah kira-kira setengah tahun aku tidak menengoknya. Bahkan mungkin lebih. Wiradana mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Syukurlah, jika kau hanya sekadar menengoknya. Berapa hari kau akan berada di sini? Pertanyaan itu terdengar agak aneh. Tetapi Gandar tidak mau berpasangka. Maka jawabnya, Ki Gede minta aku tinggal di sini sampai upacara tujuh bulan yang akan segera dilaksanakan. Wajah Wiradana menegang. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, dan kau juga menyanggupinya. Ya, jawab Gandar. Wiradana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tidak bertanya lagi. Sambil melangkah pergi ia bergumam, aku perlu istirahat. Tetapi tiba-tiba saja Gandar bertanya, apakah kau baru pulang Wiradana? Ya, jawab Pu Wiradana. Aku bertanggung jawab atas pengamanan tanah perdikan ini. Apakah kau pergi seorang diri bertanya Gandar pula? Wiradana mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menjawab, tidak selalu. Kadang-kadang aku membawa satu-dua orang pengawal. Gandar tidak bertanya lagi. Wiradana pun kemudian masuk ke ruang dalam lewat pintu butulan. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian melangkah kembali menuju ke Gandok. Aku tidak boleh berprasangka, berkata Gandar di dalam hatinya. Sementara Ki Gede dan Iswari tidak menaruh kecurigaan apa-apa. Di hari itu, Gandar tidak banyak bertemu dengan Wiradana. Seolah-olah Wiradana lebih banyak berada di dalam biliknya. Sementara itu Iswari selalu sibuk bekerja di dapur. Namun menjelang tengah hari, Iswari telah siap berbenah diri. Ketika ia akan pergi, ia singgah sejenak di Gandok untuk minta diri kepada Gandar, Kakang, aku akan pergi ke rumah sebelah. Oh, Gandari yang duduk di dalam Gandok pun melangkah keluar. Untuk apa? Tetangga di sebelah melahirkan tiga hari yang lalu. Aku menungguinya di saat bayi itu lahir. Agak sulit. Sejak itu aku belum menengoknya lagi, jawab Iswari. Gandar mengangguk-angguk. Katanya, pergilah. Tetapi ketika Iswari melangkah turun dari tangga Gandok, Gandar bertanya, kau tidak pergi bersama suamimu? Ah, tidak, jawab Iswari. Selain bukan kebiasaan laki-laki mengunjungi kelahiran, Kakang Wiradana sedang beristirahat. Semalam suntuk ia ngangg-lang. Lalu di siang hari suamimu tidak banyak terbuat apa-apa bertanya Gandar. Ah, tentu saja ia melakukan tugasnya pula. Tetapi karena kewajibannya di malam hari lebih banyak menuntut waktunya, maka ia berusaha untuk mengurangi tugas-tugas di siang hari. Kakang Wiradana telah membagi tugas yang kurang penting dan dapat dikerjakan oleh orang lain di siang hari. Gandar mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ketika Iswari kemudian meninggalkannya, maka Gandar itu pun telah duduk di serambi Gandok. Dipandanginya kesibukan di rumah kepala tanah perdikan itu. Meskipun Ki Gede sudah menjadi cacat kaki dan tangannya, tetapi ia masih tetap berada di pendapat untuk menerima beberapa orang bebahu yang datang menemuinya. Gandar mengerutkan keningnya ketika ia melihat Wiradana pun kemudian duduk pula bersama ayahnya. Agaknya memang ada beberapa masalah yang sedang dibicarakan oleh para bebahu. Namun agaknya bukan persoalan yang gawat, berkata Gandar di dalam hatinya. Karena menilik sikap para bebahu, agaknya mereka justru sedang membicarakan sesuatu yang menarik. Ketika kemudian sekilas Gandar memandang Wiradana yang sedang sibuk berbicara dengan tamu-tamu ayahnya itu, terasa sesuatu bergetar di dahi Gandar. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata kepada diri sendiri, Aku terlalu dipengaruhi oleh mimpi Ki Gede Badra, sehingga semua pandanganku kepada orang-orang di sekitar Iswari telah dialasi dengan kecurigaan. Agaknya aku memang tidak pantas mencurigai orang-orang yang justru sedang bekerja keras untuk kepentingan tanah perdikan ini. Namun sebenarnya lah, alas dari sikap Gandar bukan saja karena mimpi Kiaye Badra. Tetapi ia seakan-akan didorong oleh satu keinginan untuk berbuat sesuatu bagi keselamatan Iswari. Ia merasa tidak rela melihat seandainya Iswari digegit nyamuk sekalipun. Sejak mereka bersama-sama tinggal di Padepokan, maka hampir semua tingkah laku Gandar semata metu ditujukan untuk kesenangan Iswari. Dan kini, mimpi Kiaye Badra membuatnya sangat cemas tentang perempuan yang sedang mengandung itu. Dalam beberapa kesempatan di hari itu, Gandar dapat berbicara pula dengan Wiradana yang datang menemuinya di Gandok. Namun nada pembicaraan Wiradana agak berbeda dengan Ki Gede Sembojan. Ketika mereka membicarakan rencana upacara tujuh bulan kandungan Iswari, maka Wiradana itu pun berkata, sebenarnya tidak akan ada apa-apa, Gandar. Agak ya ayah hanya mengatakan menurut basa-basi saja. Semuanya akan dilangsungkan dengan sederhana. Karena itu, bukan satu hal yang seharusnya kau lakukan untuk menunggu hari itu seandainya kau memang mempunyai kepentingan yang lain. Kecuali jika kau memang ingin menunggui adikmu. Sementara itu, agaknya Kiai Badra pun tidak perlu diberitahu. Besok saja, jika bayi itu lahir, maka biarlah satu-dua orang datang kepada kakek untuk mengabarinya. Gandar mengerutkan keningnya. Semula ia sudah berusaha untuk menyingkirkan segala macam prasangka. Tetapi sikap Wiradana itu justru telah menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan baru. Terima kasih telah menonton!